Heavenly Jewel Cheng Season 44, Inti Setumpuk Gunung Pertanyaan Zhan Lingtian tampak sederhana, tapi itu sudah lebih dari cukup untuk membuktikan banyak masalah. Pertama, dengan posisinya di Heaven's Expansive Palace, baginya untuk mengajukan pertanyaan seperti itu kepada Zhou Weiqing, itu berarti dia telah memperlakukan Zhou Weiqing sebagai seseorang yang setingkat dengan dirinya, tidak setinggi dan perkasa seperti sebelumnya. Alasan lainnya adalah dia merasa lebih rendah dari Zhou Weiqing dalam hal kecerdasan dan strategi, jika tidak, dia tidak akan membiarkan Zhou Weiqing membuat keputusan. Zhou Weiqing tidak langsung menjawab pertanyaannya, malah tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bro Zhan, kamu bisa menonjol di saat yang paling kritis. Keberanian menghadapi kematian, adik laki-laki ini mengakui bahwa aku jauh dari mampu menandingi Anda. Hormat, hormat. Terhadap pujian Zhou Weiqing, Zhan Lingtian tampaknya tidak peduli, hanya memberikan HAM. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa permusuhan di matanya terhadap Zhou Weiqing telah berkurang banyak. Di samping, Sangguan Feier berkata dengan marah, Big Bro Zhan menanyakan apa yang harus kamu lakukan. Saat dia mengatakan itu, dia bahkan mengguncang lengan Zhou Weiqing. Tatapan Zhan Lingtian dipenuhi dengan keterkejutan. Tampilan keintiman Sangguan Feier yang tidak disengaja dengan Zhou Weiqing telah membuatnya merasa curiga. Sangguan Feier juga memperhatikan tatapan aneh di matanya, dan dia dengan cepat melepaskan lengan Zhou Weiqing, tapi sepertinya dia berusaha menyembunyikan sesuatu. Zhou Weiqing berkata, tidak perlu terburu-buru meninggalkan tempat ini. Kita telah memasuki kekaisaran Wanshu, mari kita fokus untuk menyembuhkan luka kita dan memulihkan energi surgawi kita terlebih dahulu. Kalau tidak, jika kita bertemu dengan bahaya lagi, kita mungkin tidak seberuntung itu. Lagi pula, kita mungkin tidak bisa menakut-nakuti musuh kita setiap saat. Zhan Lingtian awalnya mengira bahwa Zhou Weiqing akan menyarankan untuk segera pergi, tetapi dia sebenarnya memilih untuk tetap tinggal. Dia mulai sejenak sebelum berkata, apakah kamu tidak takut anggota Blood Red Hell akan berbalik dan kembali. Zhou Weiqing menyeringai dan berkata, heh, mereka tidak akan melakukannya. Hantian Yu itu mungkin terlihat gegabuh dan impulsif, tapi sebenarnya dia adalah rubah tua. Apakah Anda pikir dia tidak akan dapat mengatakan bahwa saya hanya mencoba menakut-nakuti mereka? Ketika datang untuk mengirim pesan melalui permata kilau, dia paling tidak akan skeptis. Hanya karena kacang merah kecilku dia ketakutan. Selain itu, luka-lukanya jauh lebih serius daripada yang terlihat. Kalau tidak, dengan tingkat kultivasinya, dia tidak akan mampu menghentikan Little Red Bean. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa mereka tidak akan kembali. Dadanya ditusuk secara horizontal, dan salah satu lengannya lumpuh. Ini lebih dari cukup baginya untuk ditanggung. Semuanya, cepat dan pulihkan energi surgawi kalian. Feier, lindungi kami. Aneh, dengan keributan yang begitu besar di sini, mengapa suku rusak salju tidak bereaksi sama sekali? Itu karena aku tidak ingin mereka bereaksi. Tepat pada saat ini, suara keras dan jelas tiba-tiba terdengar. Kemunculan suara ini menyebabkan ekspresi Zhou Weiking dan yang lainnya berubah drastis. Suara keras dan jelas datang dari segala arah. Seolah-olah mereka berada di lembah kosong dan mendengarkan gema. Suara nyaring itu terdengar bergemuruh di telinga mereka, dan mereka semua merasa seolah-olah darah mereka akan keluar dari tubuh mereka karena gema suara itu. Asteris mencicit asteris kaisar perak Little Red Bean berteriak melengking, membubung ke langit untuk mencari musuh. Namun, di detik berikutnya, tubuhnya benar-benar membeku di udara. Lapisan hijau samar muncul di sekitar tubuhnya, membatasinya untuk bergerak sama sekali. Ini adalah keterampilan yang sangat akrab dengan Zhou Weiking. Itu adalah belenggu angin yang juga dia miliki. Namun, kaisar perak adalah atribut ganda binatang surgawi dengan atribut angin dan atribut kontrol. Selanjutnya, kacang merah kecil berada di puncak panggung Song. Dengan hanya satu belenggu angin, itu benar-benar mampu membatasi pergerakannya di udara. Tingkat kultivasi seperti apa itu? Shock menyebar ke seluruh hati mereka. Atribut angin berarti bahwa pemilik suara nyaring itu pasti bukan salah satu anggota Blood Red Hell. Namun, tingkat kultivasinya pasti tidak lebih rendah dari Han Tianyu. Tanpa panggung raja surgawi atau lebih tinggi, bagaimana belenggu anginnya bisa begitu kuat? Siapa di sana? Sangguan Feier berteriak, dan dalam sekejap, dia muncul di depan Zhou Weiking, menghalangi jalannya. Pada titik ini, terlihat jelas bahwa ada perbedaan antara jarak dekat dan jauh. Dia tidak berdiri di depan Zhan Lingtian yang juga berasal dari Heaven's Expansive Palace, tapi di depan Zhou Weiking. Jelas bahwa di dalam hatinya, Zhou Weiking memegang posisi yang jauh lebih tinggi daripada Zhan Lingtian. Sesosok muncul di garis pandang mereka. Dia datang dari arah tenda suku Rusa Salju. Orang ini bertubuh rata-rata, tetapi agak gemuk, dan ukuran pinggangnya hampir sama dengan tinggi badannya. Dia memiliki kepala penuh dengan rambut hitam pendek, dan kepala berbentuk bola serupa dengan wajah merah. Dari kelihatannya, dia terlihat seperti orang kaya yang makan terlalu banyak makanan enak, dan saat dia berjalan, dia terlihat sedikit goyah. Dia mengenakan jubah hitam panjang, jelas dibuat khusus, kalau tidak, itu tidak akan bisa menutupi tubuhnya yang gemuk. Tanpa dekorasi apapun, dia tampak berusia sekitar 40 tahun. Sekarang, Zhou Weiking sudah berdiri. Perasaannya yang tajam mengatakan kepadanya bahwa ketika orang ini muncul, tidak peduli sangguan Feier atau Zhan Lingtian, keduanya memiliki tatapan bingung di mata mereka. Jelas, mereka tidak mengenalinya. Pembangkit tenaga Heavenly King Stage berusia 40 tahun. Itu bukan tidak mungkin, tapi dia tidak mungkin orang yang tidak dikenalkan. Mungkinkah dia dari Gunung Salju Surgawi? Namun, Zhou Weiking dengan cepat menolak kemungkinan itu. Dari Tianer, dia tahu bahwa orang-orang Gunung Salju Surgawi biasanya berpakaian putih. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang lahir dari salju, dan paling membenci warna hitam. Nyatanya, seluruh kekaisaran Wanshu membenci warna hitam. Pria gendut ini berpakaian hitam, dan jelas dia bukan dari kerajaan Wanshu. Dia juga tidak memiliki karakteristik bisman. Tidak perlu menebak, kalian anak kecil pasti tidak tahu siapa lelaki tua ini. Di Heavens Expansive Palace, satu-satunya orang yang mengenalku adalah bocah cilik Sangguan Tianyang. Begitu pria gendut itu berbicara, nadanya mengejutkan. Dia benar-benar menyebut Sangguan Tianyang sedikit nakal. Zan Lingtian sangat marah. Kamu berani menghina tuanku. Mengambil langkah maju, dia mengedarkan energi langitnya yang baru saja dia pulihkan, melepaskan tombak ilahi terang gelapnya sekali lagi. Namun, pria gendut itu mengabaikannya sama sekali. Dengan lambayan tangannya, kacang merah kecil di udara seolah ditarik oleh seutas tali, mendarat di telapak tangannya. Senyum sinis muncul di wajah pria gendut itu. Meskipun aku belum pernah melihat permata kilap sebelumnya, tetapi untuk item apapun yang memiliki kemampuan untuk berteleportasi, pasti ada gema energi yang cukup besar. Hanya bocah kecil konyol hantian Yu yang akan mempercayai mu. Adapun kaisar perak ini, tidak mungkin lepas dari tanganku. Zou Xiaopang itu kan. Datang dan coba bodohi orang tua ini, mari kita lihat apa yang harus kamu lakukan untuk membuat orang tua ini melepaskanmu. Pria gendut ini muncul begitu tiba-tiba, dan kata-katanya sangat aneh. Tatapannya mendarat langsung pada Zou Wei King. Meskipun sangguan Feier ada di depannya, Zou Wei King dapat dengan jelas merasakan bahwa di depan pria gendut ini, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Bab 432 Zou Wei King menekan bahu sangguan Feier, berjalan ke sisinya. Sambil menyeringai, dia berkata, Hehehe, senior, kamu tidak memiliki niat buruk terhadap kami, tidak perlu mencoba dan menipu kami dengan benar. Selain itu, kami memiliki kesamaan, hanya dengan satu pandangan dan saya dapat mengatakan bahwa kami ditakdirkan. Oh, lalu katakan padaku, apa kesamaan kita? Pria gendut itu memandang Zou Wei King dengan penuh minat, senyum tipis di wajahnya, tetapi lemak di wajahnya hampir membuat matanya keluar. Zou Wei King hendak berbicara, tetapi pria gendut itu tiba-tiba melambai pada Zan Lingtian dan berkata, Bocah cilik, jujurlah. Apakah menurutmu aku seperti Han Tianyu, orang bodoh yang sombong yang menganggap dirinya begitu tinggi tetapi bukan apa-apa. Zan Lingtian tidak melihat energi atau cahaya apapun, bahkan cahaya putih dari energi surgawi. Namun, dia merasakan tekanan seperti gunung datang dari atas, dan kakinya lemas, dan dia jatuh ke tanah dengan suara keras. Bahkan tombak ilahi terang gelap di tangannya telah menghilang. Kaisar surgawi tanpa bentuk, seruan kaget terdengar dari mulut Sangguan Feier dan Zan Lingtian pada saat yang sama, suara mereka bergetar. Di antara kerumunan, mungkin Zou Wei King, Lin Tianou dan yang lainnya tidak tahu apa artinya itu, tapi bagaimana mungkin Zan Lingtian dan Sangguan Feier tidak tahu. Yang disebut Heavenly Emperor Formless mengacu pada pembangkit tenaga listrik Heavenly Emperor Stage. Energi surgawi pembangkit tenaga listrik 11 permata tidak lagi memiliki warna, kontrol tak berbentuk atas energi langit dan bumi. Tekanan yang dirasakan Zan Lingtian sebelumnya bukan berasal dari energi surgawi pria gendut itu, tetapi kendalinya atas udara. Di panggung kaisar surgawi, energi apapun di dunia dapat dirasakan oleh energi dao surgawinya yang kuat, dan bahkan langit pun harus dikendalikan. Kaisar langit tanpa bentuk, keempat kata ini terdengar sederhana, tetapi yang diwakilinya adalah salah satu keberadaan teratas di dunia. Meskipun pembangkit tenaga Heavenly King Stage langka, masih ada beberapa dari mereka. Selain sekte iblis surgawi, setiap grid Saint Lance memiliki beberapa pusat kekuatan Heavenly King Stage. Misalnya, Heaven's Expansive Palace memiliki paling banyak, dengan hampir 20 pembangkit tenaga Heavenly King Stage. Namun, di panggung kaisar surgawi, mungkin hanya ada 10 atau lebih di seluruh daratan, dan mereka semua adalah tanah suci besar atau pembangkit tenaga listrik teratas. Lagipula, Master Istana Hamparan Surga, Sangguan Tianyang, juga berada di level maksimum dari panggung kaisar langit. Siapa yang mengira bahwa di tenda suku Rusa Salju Kecil yang mungil ini, mereka benar-benar akan bertemu dengan pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi. Semua orang dari neraka merah darah barusan, termasuk Hantian Yu, seperti semut jika dibandingkan dengan lemak besar di depannya. Raja Surgawi, Kaisar Surgawi. Meskipun sepertinya hanya ada perbedaan satu tingkat dalam hal gelar, sebenarnya perbedaan kekuatan itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Merasakan teror tak berbentuk dari pusat kekuatan kaisar langit, Sangguan Feiyar dan Zan Lingtian tidak lagi berpikir untuk melawan. Lagipula, di depan pusat kekuatan kaisar langit, perlawanan apapun akan sia-sia. Meskipun Zhou Weiking tidak tahu apa-apa tentang kaisar tak berbentuk surgawi, pikirannya sangat tajam, dan ketika dia mendengar Sangguan Feiyar dan yang lainnya meneriakan kata-kata itu, dia kurang lebih mengerti apa yang sedang terjadi. Dalam keterkejutannya, ekspresinya berubah aneh. Katakan, apa persamaan kita? Si gemuk besar tersenyum riang pada Zhou Weiking. Saat itulah Zhou Weiking bereaksi. Sambil menyeringai, dia berkata, nama panggilan saya adalah Zhou Xiaopang, dan saya percaya senior harus disebut Big Fatih. Kami memiliki Big Fatih dan Xiaopang, bukankah kami memiliki kesamaan? Senior, bukankah begitu? Hahaha. Saat dia mengatakan itu, dia mulai tertawa. Namun, orang lain yang berdiri di sampingnya tidak bisa tertawa. Mengolok-olok fisik pembangkit tenaga kaisar surgawi, bukankah itu sama dengan orang tua yang makan arsenik dan ingin mati? Namun, si gendut besar itu masih tersenyum riang pada Zhou Weiking. Xiaopang kan, saya harus memberitahu kamu sesuatu. Di masa lalu, semua orang yang menyebut saya gemuk, kecuali orang tertentu, semuanya sudah mati. Lidah fasi Anda tidak akan berfungsi kali ini. Zhou Weiking terkekeh dan berkata, tapi, bukankah aku masih hidup? Senior, tolong jangan membuatku takut. Saya sangat penakut. Kami tidak memiliki keluhan di masa lalu, dan Anda jelas tidak memiliki niat buruk terhadap kami. Mengapa Anda harus menakut-nakuti saya? Jika Anda benar-benar ingin menjaga kami, dengan basis kultivasi Anda, bukankah hanya dalam hitungan menit? Apakah Anda masih perlu berbicara omong kosong dengan kami? Si gendut besar mendengus, aku belum pernah melihat anak yang licik sepertimu. Baiklah, aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Cepatlah, berlutut dan bersujudlah kepada orang tua ini, dan mohon saya untuk menerima Anda sebagai murid saya. Ah! Meskipun Zhou Wei Qing tahu bahwa si gendut besar itu tidak memiliki niat buruk terhadap mereka, dia tidak mengharapkan pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Yang lainnya juga tercengang. Apa ini? Gendut besar ini ingin menjadikan mereka sebagai muridnya, dan dia bahkan ingin mereka memohon padanya. Mustahil. Yang membuat mereka semakin terkejut adalah Zhou Wei Qing bahkan tidak memikirkannya, dan langsung menolaknya. Kali ini, giliran si gendut besar yang tertegun. Kenapa tidak? Apakah menurut Anda orang tua ini tidak dapat mengatakan bahwa Anda bahkan bukan dari istana hamparan surga? Atau mungkin, Anda sudah memiliki master. Tidak apa-apa, orang tua ini bisa saja memelintir kepala tuanmu, dan itu tidak perlukan. Di kam batalion tanpa tanding, muen tiba-tiba menggigil tanpa sadar. Zhou Wei Qing mendengus dan berkata, melon yang dipetik secara paksa tidak manis. Senior, Anda tidak mungkin memaksa saya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan saya, bukan? Saya memang memiliki seorang master, dan meskipun tingkat kultifasinya jauh dari Anda, dia adalah orang yang paling saya hormati. Saya pasti tidak akan mengkhianati tuanku. Lemak besar dimulai. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu dalam kemarahan? Zhou Wei Qing menggelengkan kepalanya, berkata dengan benar, tidak, saya tidak takut. Apakah senior tidak tahu bahwa saya tidak dapat ditundukkan dengan paksa? Huff! Si gendut besar berkata dengan jijik, jika ada orang lain yang mengatakan itu, saya mungkin akan mempercayainya. Kamu bocah nakal, kamu sangat licik, dan sangat takut mati. Bertindak di depan orang tua ini sama sekali tidak bermanfaat bagimu. Tadi, sebelum hantian Yu pergi, dia menepuk pundakmu dengan tangan Yin. Selama tiga tahun, api Yin itu akan terus menyerang tubuh Anda sampai Anda mati. Orang tua ini tidak perlu melakukan apapun, dengan tingkat kultifasi Anda, Anda tidak akan dapat menyelesaikan masalah itu. Jika kamu tidak ingin mati, cepatlah dan mohon padaku. Api Yin. Mendengar kata-kata si gendut besar, Zhou Wei King berkedip dan berkata, senior gemuk besar, bagaimana dengan ini? Ayo bertaruh. Mendengar bahwa Zhou Wei King ingin bertaruh, di antara kerumunan, Lin Tianao, Sangguan Feier dan Crow semua memutar mata mereka. Orang ini mencoba menipu mereka lagi. Dalam ingatan mereka, kapanpun Zhou Wei King ingin bertaruh, itu selalu saat dia berpikir dia pasti akan menang. Bertaruh apa? Bertaruh bahwa Anda tidak akan mati dalam tiga tahun. Si gendut besar memandang Zhou Wei King dengan penuh minat. Zhou Wei King menyeringai dan berkata, Hehehe, tidak, tiga tahun terlalu lama. Dengan tingkat kultifasi senior, Anda pasti dapat menguji apakah api Yin itu dapat membahayakan saya atau tidak. Mari bertaruh sekarang, apakah saya bisa menahan api Yin itu atau tidak. Jika saya tidak bisa, saya akan memohon Anda untuk mengambil saya sebagai murid Anda. Jika saya bisa, Hehehe, Anda bisa memohon kepada saya. Si gendut besar tiba-tiba tertawa dan berkata, Kamu anak nakal, kamu benar-benar licik. Baiklah, lelaki tua ini tidak akan bermain denganmu lagi. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba bergerak, tapi tidak ada yang bisa melihat bagaimana dia melakukannya. Dalam sekejap, dia berada tepat di depan sangguan Feyer, sebuah tangan menekan kepalanya. Sangguan Feyer tidak berjuang sama sekali, karena dia tidak bisa bergerak sama sekali. Itu masih belenggu angin, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat yang sama, kaisar perak di tangan si gemuk besar juga dalam keadaan terbelenggu, dan belum dilepaskan bahkan setelah sekian lama. Cepat dan berlutut dan mohon pada lelaki tua ini, jika tidak, aku akan membunuh kekasih kecilmu sekarang. Kesabaran orang tua ini terbatas. Zhou Weiking awalnya ingin mengambil keuntungan dari taruhan, tetapi siapa yang tahu bahwa lemak besar ini tidak akan jatuh cinta sama sekali, malah meraih kelemahannya. Bagaimana kamu tahu dia adalah kekasih kecilku? Zhou Weiking bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena kehadiran Zhan Lingtian, baik dia maupun sangguan Feyer sangat memperhatikan. Mata, pernapasan, detak jantung. Lemak besar itu menyeringai dan berkata, hehehe, setiap kali kalian saling memandang, detak jantung dan pernapasan kalian akan berubah. Juga, matamu, itu tidak akan berbohong. Kalian sudah sangat dekat satu sama lain, jika kalian bukan kekasih kecil, lalu apa? Baru saja, ketika anda berurusan dengan hantian Yu, bahkan ketika anda dalam bahaya, fokus anda sebagian besar pada gadis kecil ini. Jangan sia-siakan kata-kata dengan orang tua ini, cepatlah berlutut dan mohon saya untuk mengambil anda sebagai murid saya. Jika tidak, setiap menit yang berlalu, lelaki tua ini akan meninggalkan bekas luka yang tidak dapat disembuhkan di wajah cantik gadis kecil ini. Anda anak nakal, mungkin anda belum pernah mendengar nama lelaki tua ini, tetapi gadis kecil dari istana hamparan surga ini pasti pernah. Orang lain mungkin takut dengan istana hamparan surga, tetapi sejak kapan lelaki tua ini, enam kaisar langit tertinggi, pernah takut pada siapapun. Lebih jauh lagi, lelaki tua ini kejam dan tanpa ampun, hehehe. Mendengar kata-kata enam kaisar surgawi tertinggi, wajah Zan Lingtian dan Sangguan Feiyer berubah. Jelas, keempat kata ini memiliki efek yang sangat kuat dan mengejutkan. Ini, Senior Big Fatih, aku punya satu permintaan terakhir, kata Zhou Wei Qing dengan ekspresi sedih di wajahnya. Permintaan apa? Si gemuk besar mendengus dingin, jelas tidak sabar. Wajah Zhou Wei Qing tiba-tiba menjadi serius, bahkan dengan semburat kesedihan. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, saya dapat menjadikan Anda sebagai Tuan saya, tetapi Anda tidak dapat menyakiti guru asli saya. Mereka masih Tuan saya. Coba pikirkan, jika saya mengkhianati Tuan saya ketika orang yang kuat ingin mengambil saya sebagai muridnya, bukankah saya juga akan mengkhianati Anda di masa depan. Jika Anda tidak menyetujui permintaan saya ini, saya lebih baik mati daripada berkompromi. Si gemuk besar menatap Zhou Wei Qing, matanya tajam pada awalnya, tapi perlahan menjadi tenang. Mengangguk puas, dia menggaruk kepalanya dan berkata, itu masuk akal. Baiklah, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Sialan, sangat sulit menemukan penggantinya. Jika bukan karena Anda juga memiliki enam atribut, menurut Anda apakah lelaki tua ini akan membuang waktu dengan Anda? Tepat pada saat itu, tiba-tiba, dengan bunyi gedebuk, wajah Zhou Wei Qing berubah lebih cepat daripada membalik halaman buku. Dia berlutut di tanah, bersujud ke arah lemak besar. Senior Bikfati, tolong ambil aku sebagai muridmu. Ekspresi itu setulus mungkin. Dalam hal akting, Zhou Wei Qing pasti yang terbaik dalam hal itu. Perubahan mendadak dari arogansi menjadi hormat, apalagi yang lain, bahkan mulut si gemuk besar pun bergedut. Bab 433 Melihat Zhou Wei Qing berlutut di depannya, pria gendut itu tertawa terbahak-bahak, melepaskan pengekangan pada sangguan Fiyar saat dia menoleh ke Zhou Wei Qing dan berkata dengan bangga, karena kamu begitu tulus dalam permintaanmu, dengan enggan aku akan menerimamu sebagai murid saya. Bangkit. Terima kasih Tuan. Tindakan Zhou Wei Qing dilakukan dengan sempurna, dan dia bersujud tiga kali dengan hormat di hadapan enam kaisar langit tertinggi sebelum berdiri dan berdiri dengan patuh di sampingnya. Saat ini, enam kaisar langit tertinggi sedang menyeringai dari telinga ke telinga. Tidak peduli bagaimana dia memandang murid ini, dia sangat enak dipandang. Sebenarnya, ketika anggota neraka merah darah berselisih dengan Zhou Wei Qing, enam kaisar surgawi tertinggi telah melihatnya. Dia memiliki beberapa ikatan dengan suku rusa salju, dan sedang beristirahat dan makan ketika dia tiba-tiba merasakan kematian dua anggota suku rusa salju, dan keluar untuk melihatnya. Namun, ketika dia melihat Zhou Wei Qing dan yang lainnya bertarung dengan neraka merah darah, dia tidak segera muncul. Ketika dia melihat Zhou Wei Qing menembakkan tujuh bintang yang mengiringi panah bulan, dia mengeluarkan seruan kejutan yang lembut. Itu karena dia segera melihat beberapa atribut Zhou Wei Qing. Pada tingkat kaisar surgawi, banyak hal yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa sangat jelas baginya. Meskipun dia tidak dapat melihat dengan jelas apa yang dimiliki keterampilan mata kucing Alexandrite milik Zhou Wei Qing, ada beberapa yang dapat dia identifikasi dengan jelas. Terutama ketika tujuh bintang yang mengiringi panah bulan telah mengungkapkan sebagian besar atribut, enam kaisar surgawi tertinggi ini dapat mengidentifikasi mereka dengan jelas. Alasan mengapa dia disebut sebagai enam kaisar tertinggi surgawi adalah karena seperti Zhou Wei Qing, dia juga memiliki enam atribut. Dia bukan milik tanah suci atau sekte besar manapun, dan merupakan guru bed surgawi yang mandiri. Sama seperti Zhou Wei Qing, semua kemampuannya diperoleh melalui kerja keras dan kerja kerasnya sendiri. Meskipun di permukaan dia terlihat berusia empat puluhan, sebenarnya, enam kaisar langit tertinggi ini sudah berusia lebih dari seratus tahun. Karena itu, ketika dia menyebut sangguan Tianyang, anak nakal, itu tidak berlebihan dalam hal senioritas. Dia sama terkenalnya dengan Heavenly Batmaster dari Heaven's Expansive Palace sebelumnya, dan juga yang terkuat dan paling sulit untuk dihadapi di antara semua Heavenly Batmaster yang berkultivasi sendiri. Karena enam atribut enam tertinggi kaisar surgawi dan kebiasaan kebebasannya, meskipun dia sudah berusia lebih dari seratus tahun, dia tidak pernah menerima seorang murid. Kali ini, ketika dia tiba-tiba melihat bahwa Zhou Wei Qing sebenarnya memiliki enam atribut, dia tidak dapat menahan diri lagi. Selain itu, dia sangat menyukai karakter Zhou Wei Qing. Belum lagi tujuh bintang yang menakjubkan teknik memanah bulan, fakta bahwa dia telah menakuti anggota Blue Threat Hell pada akhirnya sudah cukup untuk menunjukkan betapa liciknya dia. Hanya orang yang licik dan berbahaya yang bisa hidup lebih lama. Oleh karena itu, dia melompat keluar untuk meminta Zhou Wei Qing mengakui dia sebagai tuannya. Meskipun dia tahu bahwa Zhou Wei Qing hanya berakting, dia tidak peduli. Untuk dapat menerima murid seperti itu lebih penting dari apapun. Guru yang baik sulit ditemukan, tetapi murid yang baik juga sulit ditemukan. Enam atribut, enam kaisar surgawi tertinggi bahkan tidak tahu apakah ada orang ketiga di dunia selain dirinya dan Zhou Wei Qing. Dengan demikian, dengan kesempatan seperti itu di depannya, tidak peduli seberapa engganya Zhou Wei Qing, dia pasti tidak akan melepaskannya. Enam kaisar langit tertinggi semuanya tersenyum saat dia memandang Zhou Wei Qing, yang memiliki ekspresi hormat di wajahnya, tetapi matanya masih melesat. Dia berkata dengan gembira, mulai sekarang, kamu adalah satu-satunya murid langsungku. Namamu Zhou Wei Qing kan? Zhou Xiaopang? Xiaopang mengambil Big Fatih sebagai tuannya, bukankah itu hebat? Nama lelaki tua ini adalah Long Xia, kamu harus mengingatnya dengan baik. Di masa depan, jika Anda menemui masalah, apakah Anda masih perlu melapor ke istana hamparan surga? Sebut saja namaku, dan jika ada yang berani menyentuhmu, lelaki tua ini akan menguliti mereka hidup-hidup dan mencabut uratnya. Hahaha. Setelah menerima murid yang begitu puas, enam kaisar surgawi tertinggi Long Xia, yang memiliki sifat riang dan melakukan hal-hal sesuai dengan kesukaannya sendiri, akhirnya tidak dapat menahan diri dan tertawa terbahak-bahak. Dia riang seperti yang dia bisa. Ayo, tuanmu punya sesuatu untuk dikatakan kepadamu. Sisanya bisa menunggu di sini. Saat dia mengatakan itu, Long Xia meraih bahu Zhou Wei King dengan satu tangan, dan semua orang hanya melihat keburaman di depan mata mereka sebelum keduanya menghilang. Bukan bling, Zhou Wei King hanya merasa bahwa pemandangan di sekitarnya tampaknya menjadi ilusi. Dalam sekejap, ketika semuanya menjadi jelas kembali, dia dan Long Xia sudah muncul di tenda. Tenda ini jauh lebih mewah dari tenda tempat mereka beristirahat sebelumnya. Tanah ditutupi karpet tebal yang terbuat dari bulu binatang tak dikenal. Empat pemanas menghangatkan bagian dalam tenda, dan itu sangat nyaman. Di atas meja, ada berbagai macam makanan dan buah-buahan. Long Xia berjalan ke meja dan duduk. Ayo, mari kita bicara sambil makan. Di depan saya, Anda tidak perlu menahan diri. Bagaimanapun, kita hanyalah guru dan murid. Selama kamu tidak membuat orang tua ini marah, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Bahkan jika kamu ingin menghancurkan istana hamparan surga, lelaki tua ini akan menanggung beban untukmu. Dipaksa untuk mengakui seseorang sebagai tuannya, kepada siapapun, itu pasti bukan hal yang membahagiakan. Namun, cara berpikir Zhou Wei King berbeda dari yang lain. Itu seperti wanita cantik yang dimanfaatkan, dan karena dia tidak bisa menolak, dia sebaiknya menikmatinya. Kalau tidak, dia hanya akan lebih terluka. Sebagian besar waktu, Zhou Wei King akan berpikir dengan cara yang positif, dan kali ini tidak terkecuali. Selain semua hal lain, hanya dari kata-kata yang dikatakan Long Sia setelah dia mengakuinya sebagai tuannya, dia tahu bahwa tuan barunya sangat menyukainya, dan sangat melindunginya. Sebagai seorang murid, siapa yang tidak ingin tuannya melindungi mereka? Bagaimanapun, Zhou Wei King sangat menyukainya. Lebih jauh lagi, tuannya ini adalah pembangkit tenaga kaisar surgawi. Tuan, bukankah kamu punya sekte? Atau apakah anda milik Great Seinlands? Zhou Wei King bertanya ragu-ragu. Long Sia menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua ini selalu menyendiri, sejak aku masih muda, dan bahkan sekarang aku masih seorang penyendiri. Setelah menerima anda sebagai murid saya, dapat dikatakan bahwa saya memiliki pendamping. Orang tua ini telah menghabiskan seluruh hidup saya untuk berkultivasi, dan saya tidak memikirkan hal lain. Mari kita bicara tentang anda, jika saya tidak salah menebak, tuan anda seharusnya adalah sekte iblis surgawi, bukan? Zhou Wei King menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tidak. Long Sia mulai, menatap Zhou Wei King dengan makna yang dalam di matanya, berkata, bocah cilik, aku tidak peduli tentang hal lain, tetapi jika kamu berbohong padaku, aku akan menghukumu. Jika anda bukan dari sekte iblis surgawi, status perubahan iblis dan keterampilan melahap anda yang dapat dikontrol adalah palsu. Apakah anda pikir saya tidak tahu apa arti kedua keterampilan ini bagi sekte setan surgawi? Anda harus menjadi pemimpin sekte berikutnya dari sekte iblis surgawi, kan? Tuan, aku benar-benar tidak. Zhou Wei King berkata dengan senyum pahit. Karena itu, dia memberikan ringkasan sederhana tentang pengalaman kultifasinya. Mendengar ceritanya, bahkan dengan tingkat kultifasi Long Sia, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Itu bekerja, hanya makan mutiara, dan anda memiliki enam atribut. Bocah bau, keberuntunganmu terlalu bagus, bukan? Meskipun lelaki tua ini juga memiliki enam atribut, tetapi di masa lalu, untuk berkultifasi, saya telah sangat menderita, dan bahkan harus menyembunyikannya secara diam-diam. Sebelum saya cukup kuat, saya takut orang lain akan tahu bahwa saya memiliki begitu banyak atribut. Hanya untuk penyimpanan keterampilan dan peralatan konsolidasi, saya telah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga. Baru setelah saya berumur 50 tahun, saya akhirnya berani menunjukkan bakat saya di daratan. Hahaha, tapi ini juga bagus. Di masa depan, anda pasti akan melampaui orang tua suai itu, Hehehe. Ayo, izinkan saya melihat api yin di tubuh anda. Saat dia mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di pergelangan tangan Zhou Weiking. Begitu dia melakukan itu, Long Xia mulai. Itu karena dia tidak bisa menemukan luka tersembunyi di tubuh Zhou Weiking. Itu tidak mungkin. Long Xia dengan jelas menyuntikkan api yin ke dalam tubuhmu, bagaimana mungkin tidak ada jejaknya sama sekali. Anda menyebabkan dia terluka parah, bagaimana dia bisa membiarkan anda pergi? Perasaanku pasti tidak salah. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, Guru, jangan terlalu banyak berpikir. Sebenarnya, itu karena saya memiliki kekebalan terhadap energi atribut api. Long Xia mendemus kesal dan berkata, kebalkan kepalamu. Anda hanya berada di tingkat kultifasi empat permata, bagaimana anda bisa kebal terhadap api yin dari pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi. Bahkan jika aku memukulmu sampai mati, aku tidak akan mempercayainya. Zhou Weiking berkata, tentu saja saya tidak bisa. Namun, saya memiliki energi khusus di tubuh saya, saya pikir itu disebut energi roh naga yang dipadatkan, dan itu juga dari atribut api. Selain itu, levelnya lebih tinggi daripada tahap Raja Surgawi, jadi kekebalan saya terhadap atribut api jauh lebih kuat. Rahang Long Xia hampir jatuh ke lantai. Apa? Roh naga yang dipadatkan. Di mana anda bertemu naga? Karena kegelisahannya, dia meraih lengan Zhou Weiking. Guru, tolong lebih lembut. Zhou Weiking berkata dengan tergesa-gesa saat dia merasakan sakit. Long Xia melonggarkan cengkramannya, menatap Zhou Weiking. Wajah gemuknya dipenuhi dengan ekspresi aneh, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Kondisi perubahan iblis, roh naga yang dipadatkan. Salah satu dari ini adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh setiap guru manik surgawi. Keadaan perubahan iblis mungkin menyusahkan karena sifatnya yang jahat, tetapi Zhou Weiking memiliki keadaan perubahan iblis yang dapat dikendalikan. Adapun roh naga yang dipadatkan, itu bahkan lebih luar biasa. Bahkan Long Xia, yang telah hidup lebih dari seratus tahun, hanya pernah mendengar hal seperti itu, tetapi belum pernah melihat master manik surgawi dengan roh naga yang dipadatkan. Satu-satunya pengecualian adalah musuh bebuyutannya, yang memiliki kemampuan yang mirip dengan roh naga yang dipadatkan. Zhou Weiking tidak menyembunyikan apapun, dan dia dengan cepat menceritakan seluruh proses bagaimana dia mendapatkan roh naga yang dipadatkan. Bocah cilik, tidak heran kamu ingin bertaruh denganku. Kamu tahu bahwa aku pasti akan kalah. Untungnya, lelaki tua ini tidak tertipu. Long Xia mendengus, tapi di dalam hatinya, dia tertawa. Kali ini, dia benar-benar mengambil harta karun. Hahaha. Dia memang mengambil harta karun, tetapi sekte iblis surgawi dan istana hamparan surga telah menderita kerugian besar. Tidak peduli sekte iblis surgawi atau istana hamparan surga, karena status mereka sebagai Great Saint Lens, mereka berdua agak sombong. Meskipun mereka memiliki keinginan yang kuat untuk merekrut Zhou Weiking, mereka tidak akan seperti Long Xia, melompat keluar untuk secara paksa membawanya sebagai murid. Sayangnya, Long Xia telah bertemu Zhou Weiking, dan dia telah mengalahkan mereka. Bab 434. Baiklah, jangan bicara tentang hal lain. Cepat dan makan sesuatu, lalu tunjukkan semua keahlianmu. Biarkan aku melihat kemampuan dan atribut apa yang kamu miliki. Orang tua ini ingin tahu bagaimana membimbing Anda dalam kultifasi Anda. Ya, Zhou Weiking setuju dengan patuh, tetapi di dalam hatinya, dia tidak terlalu memikirkannya. Jadi bagaimana jika dia adalah pembangkit tenaga listrik Heavenly Emperor Stage? Keterampilan yang dia simpan tidak tertandingi bahkan di generasi muda tanah suci besar, selain fakta bahwa energi surgawinya sedikit lebih lemah. Setelah Zhou Weiking menggunakan teknik tempering 3000 untuk melatih semua keahliannya, dia merasa bahwa dia telah mencapai batas dari apa yang bisa dilakukan oleh Master Bed Surgawi. Bahkan jika Long Xia adalah pembangkit tenaga listrik tahap Kaisar Surgawi, dia tidak berpikir bahwa Long Xia akan bisa mengajarinya apapun. Lagi pula, bahkan teknik dewa abadi miliknya adalah sesuatu yang bahkan mengejutkan istana hamparan surga. Meskipun bahayanya tinggi, dengan garis keturunan Dark Demon God Tiger Zhou Weiking dan Solidified Dragon Spirit, bahaya telah dikurangi ke tingkat serendah mungkin. Namun, dia tidak bisa tidak mematuhi kata-kata Long Xia. Dia ingin melihat bimbingan seperti apa yang bisa diberikan oleh guru barunya ini. Karena itu, dia mulai dengan patuh menggunakan skillnya satu per satu. Dalam proses menggunakannya, dia dengan sengaja mengendalikannya, menunjukkan kekuatan penuhnya kepada Long Xia. Saat Zhou Weiking dan Long Xia berada di dalam tenda, di sisi lain, Sangguan Feiyar dan yang lainnya masih tampak terkejut di wajah mereka. Makun memiliki kesabaran terburuk, dan segera setelah Zhou Weiking dibawa pergi oleh Long Xia, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Sangguan Feiyar dengan suara rendah, Nona Sangguan, siapakah enam kaisar surgawi tertinggi itu? Apakah dia benar-benar kuat? Sangguan Feiyar meliriknya dan berkata, Pusat kekuatan kaisar surgawi, apakah menurutmu dia kuat atau tidak? Zan Lingtian mengernyitkan alisnya dan berkata, enam kaisar surgawi tertinggi belum muncul setidaknya selama 20 tahun, mengapa dia tiba-tiba muncul di sini? Feiyar, sepertinya rencana kita untuk Tentou Sanbis Heavens harus diubah. Kami perlu melaporkan kemunculan enam kaisar surgawi tertinggi sesegera mungkin, sehingga kedua tuan istana dapat mengambil keputusan. Jika dia bergabung dengan gunung salju surgawi, itu akan merepotkan. Sangguan Feiyar menggelengkan kepalanya dan berkata, enam kaisar surgawi tertinggi tidak mungkin bergabung dengan gunung salju surgawi. Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia berpakaian hitam? Jika bukan karena gunung salju surgawi, mengapa dia berpakaian seperti itu? Makun bertanya lagi, bukankah ini enam kaisar surgawi tertinggi dari Tanah Suci? Mengapa sepertinya istana hamparan surga pun takut padanya? Ekspresi Sangguan Feiyar berubah canggung, dan dia mengangguk ringan, berkata, memang, saya sedikit takut. Anda akan mengerti setelah saya menjelaskannya secara singkat. Enam kaisar surgawi tertinggi adalah seorang kultifator diri. Dia bukan milik Tanah Suci manapun dan selalu menjadi serigala yang sendirian. Orang ini adalah seorang fanatik seni bela diri dan tidak pernah menikah. Baginya, sepertinya tidak ada hal lain yang dia pedulikan selain kultifasi. Apa yang paling dia suka lakukan adalah berkeliling dan menantang pembangkit tenaga listrik, dan dia juga pernah datang ke istana hamparan surga kita sebelumnya. Ini semua adalah rahasia utama istana hamparan surga, dan bahkan Zan Lingtian tidak mengetahuinya. Lagi pula, dia bukan keturunan langsung dari istana hamparan surga, dan setelah mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru kaget, dia benar-benar datang ke istana hamparan surga kita. Apakah dia menantang Grand Palace Master? Sangguan Feiyar tersenyum pahit dan berkata, saya tidak menantang Paman Sulung. Ketika dia datang ke Heaven's Expansive Palace, itu lebih dari 40 tahun yang lalu. Saat itu, Paman Sulung saya kira-kira seumuran dengan saya sekarang. Dia menantang kakek saya. Zan Lingtian berseru kaget, dia benar-benar menantang Tuan Istana Lama. Apakah hasilnya? Sangguan Feiyar tersenyum pahit dan berkata, tingkat kultifasi mereka hampir sama, dan kakek saya harus mengandalkan set infinitum tanpa batas untuk mengalahkannya. Pada saat itu, dia bahkan tidak memiliki set lengkap Dewa Peralatan Konsolidasi Tingkat. Dikatakan bahwa 10 tahun kemudian, dia datang ke Istana Hamparan Surga sekali lagi, dan hasil tantangannya tidak diketahui. Namun, setelah tantangan itu, kakek saya menyerahkan posisi kepala istana kepada Paman Sulung saya dan pergi. Sebelum dia pergi, dia mengatakan bahwa dalam hal bakat, saya bukan tandingan Fatih Long, dan dalam hal kerja keras, saya jauh dari dia. Setelah itu, kakek saya menghilang, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Sekarang, kalian semua tahu betapa kuatnya Long Sia ini. Mendengar kata-katanya, semua orang menghirup udara dingin. Jelas bahwa pertarungan ke-26 Ultimate Heavenly Emperor dengan Heaven's Expansive Palace Master telah berakhir dengan kemenangan. Setidaknya, dia tidak kalah. Sangguan Feier melanjutkan, evaluasi Paman Sulung dari 6 Kaisar Surgawi tertinggi ini adalah bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik teratas di panggung Kaisar Surgawi. Dia juga memiliki gelar lain, Dewa Surgawi dari panggung Kaisar Surgawi. Dia juga satu-satunya orang yang pergi ke Gunung Salju Surgawi sendirian untuk menantang penguasa Gunung Salju Surgawi dan masih dapat melarikan diri tanpa cedera. Meskipun dia mungkin tidak dapat menembus ke tingkat Dewa Langit, hanya ada segelintir orang di daratan yang bisa mengalahkan 6 Kaisar Langit Tertinggi. Selain penguasa Gunung Salju Surgawi yang dikenal sebagai orang terkuat di daratan, bahkan penguasa 5 Tanah Suci Agung tidak akan berani mengatakan bahwa mereka dapat mengalahkan 6 Kaisar Langit Tertinggi. Bagi Xiaopang untuk menjadikannya sebagai murid, itu jelas bukan hal yang buruk. Saya tidak pernah berpikir bahwa kita akan benar-benar bertemu dengannya di sini. Sayangnya, Zhou Weiking tidak dapat mendengar kata-kata sangguan Feier. Kalau tidak, dia tidak akan mengira bahwa Long Xia, yang telah berlatih dengan getir selama lebih dari 100 tahun, tidak akan bisa memberinya petunjuk apapun. Di tenda, dia masih mengeluarkan skillnya satu per satu, menunjukkannya pada Long Xia. Karena banyak keterampilan membutuhkan energi surgawi dalam jumlah besar, Zhou Weiking perlu memulihkan energi surgawinya setelah melepaskan beberapa keterampilan sebelum melanjutkan. Long Xia duduk di sana dengan tenang saat dia melihat Xi Feng melepaskan kahliannya. Dia tidak berkomentar dan membiarkan Xi Feng terus melepaskan kahliannya. Zhou Weiking harus memulihkan energi langitnya tiga kali sebelum dia dapat melepaskan semua kahliannya kecuali pembalikan waktu. Tuan, tidak perlu skill pembalikan waktu kan? Keterampilan itu agak istimewa. Long Xia mengangguk, menatap Zhou Weiking yang sombong, berkata, apakah menurutmu kombinasi keterampilanmu cukup bagus? Zhou Weiking menyeringai dan berkata, tidak apa-apa. Keberuntungan saya cukup baik, dan saya berhasil menyimpan beberapa keterampilan yang lebih tinggi. Long Xia mendengus dan berkata, apakah Anda tahu apa evaluasi saya tentang keterampilan Anda? Hanya empat kata, itu sudah cukup. Tidak berguna. Selain kecepatan pemulihan energi surgawi Anda, metode kultivasi Anda hanya membuang-buang waktu, membuang-buang hidup. Anda memiliki bakat yang begitu bagus, namun Anda berjalan di jalan yang bengkok. Ah, Zhou Weiking menatap Long Xia dengan mulut ternganga. Dalam benaknya, gurunya ini setidaknya harus memujinya, tetapi sebaliknya, dia memiliki begitu banyak keterampilan yang kuat, namun dia dikritik dengan sangat buruk oleh Long Xia. Zhou Weiking berkata dengan sedih, Tuan, keterampilan saya ini tidak buruk, bukan? Kebanyakan dari mereka setidaknya tujuh atau delapan bintang, dan beberapa dari mereka bahkan dapat memicu gambar keterampilan surgawi. Jika itu tidak cukup baik, lalu apa? Long Xia tertawa menghina dan berkata, Tonton! Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangan kanannya, dan lapisan cahaya redup muncul di telapak tangannya. Itu adalah bila angin kecil, bersinar hijau cemerlang, bersinar dengan cahaya hijau cemerlang. Meskipun itu hanya bila angin, itu bersinar dengan kilau logam, seolah-olah itu nyata. Zhou Weiking sama sekali tidak meragukan kekuatan bila angin ini. Lebih aneh lagi, saat bila angin dilepaskan, gambar ilusi muncul di belakang punggung Long Xia. Itu jelas merupakan gambar keterampilan surgawi. Tuan, keterampilan apa ini? Apakah itu panggung dewa surgawi? Zhou Weiking bertanya dengan rasa ingin tahu. Long Xia berkata, Omong kosong, panggung dewa surgawi, ini hanya pedang angin dengan peringkat satu bintang. Ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajah Zhou Weiking saat dia berkata, Guru, meskipun sebagian besar keterampilan saya dipelajari sendiri, saya masih mengenali gambar keahlian surgawi. Jika itu bukan keahlian tier dewa surgawi, bagaimana mungkin ada keahlian surgawi? Gambar keterampilan. Long Xia tersenyum dingin dan berkata, lihat dulu gambar keahlian surgawiku. Bodoh. Ketika Zhou Weiking mengangkat kepalanya untuk melihat, gambar keterampilan surgawi hijau di belakang punggung Long Xia sudah sangat jelas. Rahangnya ternganga kaget, karena gambar keterampilan surgawi sebenarnya adalah Long Xia yang bulat dan gemuk. Ini, ini, segala sesuatu yang terjadi di depannya benar-benar di luar pemahaman Zhou Weiking. Bagaimana mungkin ada citra keterampilan surgawi dari dirinya sendiri? Mungkinkah tuannya sebenarnya adalah inkarnasi binatang surgawi? Sebuah cahaya menyala, dan bila angin di tangan Long Xia berubah. Kali ini menjadi tornado kecil, melayang di atas telapak tangannya. Namun, gambar keterampilan surgawi di belakangnya tidak berubah sama sekali, masih Long Xia hijau yang sama. Cahaya di telapak tangan Long Xia sekali lagi berubah. Kali ini, itu berubah menjadi salah satu bola api berperingkat satu bintang, dan gambar keterampilan surgawi di belakang punggungnya berubah menjadi merah. Namun, bentuknya tidak berubah sama sekali, dan sama persis seperti sebelumnya, tetap dia. Bola api berubah menjadi es, dan satu-satunya hal yang berubah adalah warna gambar keterampilan surgawi, berubah dari merah menjadi biru. Berikutnya adalah spike atribut bumi, panah cahaya atribut cahaya, bola korosi atribut kegelapan. Setiap dari mereka adalah skill dengan peringkat satu bintang dari level terendah. Namun, gambar keterampilan surgawi di belakang punggung Long Xia tidak menghilang, hanya terus berubah warna. Kamu tidak mengerti sekarang kan? Long Xia tersenyum tipis, menarik telapak tangannya, dan semua cahaya menghilang. Izinkan saya memberitahu Anda, apa yang saya gunakan barusan hanyalah keterampilan satu bintang. Namun, mengapa mereka semua menghasilkan gambar keterampilan surgawi, dan gambar keterampilan surgawi saya sendiri pada saat itu? Alasannya sederhana, karena peringkat mereka sendiri terlalu rendah, dan mereka bukan keterampilan tier dewa surgawi. Namun, mereka mampu melepaskan kekuatan keterampilan tier dewa surgawi. Dengan demikian, gambar keterampilan surgawi adalah milikku. Enam atribut saya adalah enam elemen, air, api, tanah, angin, cahaya, kegelapan. Apakah Anda tahu berapa banyak keterampilan yang telah saya simpan untuk mereka? Bab 435 Saat ini, pikiran Zhou Weiking benar-benar kosong. Dia merasa seolah-olah semua yang dia pelajari sebelumnya telah terbalik. Mendengar kata-kata Long Xia, dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Long Xia berkata dengan pasif, saya tidak lagi memiliki keterampilan apapun sekarang. Semua keterampilan yang saya simpan di masa lalu telah saya hapus. Ah, meskipun Zhou Weiking telah menebak bahwa jawabannya tidak dapat dipercaya, dia tidak menyangka akan sampai sejauh itu. Long Xia berkata dengan pasif, kamu juga memiliki enam atribut, dan keterampilan yang kamu simpan memang tidak buruk. Namun, Anda juga menyadari bahwa dengan tingkat kultifasi Anda saat ini, Anda tidak dapat menggunakan semuanya sekaligus. Saya tahu apa yang Anda pikirkan di dalam hati Anda, bahwa ketika energi surgawi Anda meningkat di masa depan, Anda akan dapat menggunakan semuanya. Namun, jangan lupa bahwa seiring energi surgawi Anda meningkat, Anda juga akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menyimpan keterampilan. Dengan setiap manik surgawi, Anda akan memiliki enam keterampilan. Dalam hal ini, jika Anda mencapai tahap dewa surgawi di masa depan, berapa banyak keterampilan yang akan Anda miliki? 72. Keterampilan surgawi, semuanya unik dan unik. Setiap keterampilan surgawi memiliki misterinya sendiri. Itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan penilaian menggelikan itu. Sebelum bertemu denganku, apakah kamu pernah berpikir bahwa satu pedang angin bisa mencapai panggung dewa surgawi? Zhou Weiking menggelengkan kepalanya. Longxia melanjutkan, dengan demikian, efek dari keterampilan surgawi sebenarnya hanyalah bentuk energi surgawi. Setelah keahlian surgawi apapun dikembangkan ke tingkat maksimumnya, ia akan dapat melepaskan kekuatan terbesarnya. Jika Anda memiliki 72 keterampilan di masa depan, izinkan saya bertanya kepada Anda, berapa banyak dari mereka yang dapat Anda kembangkan hingga level maksimumnya. Huff, aku takut bahkan tidak satu pun. Anda pasti berpikir bahwa Anda memiliki tingkat kontrol tertentu atas keterampilan Anda. Izinkan saya memberitahu Anda, itu masih jauh dari cukup. Pemahaman Anda tentang keterampilan masih jauh dari cukup. Jika Anda ingin mengolah skill apapun hingga level maksimalnya, itu akan membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Kecuali jika Anda dapat hidup selama seribu tahun, jika tidak, jangan pernah berpikir untuk mengembangkan 72 keterampilan ke level maksimumnya. Masalah ini diselesaikan oleh saya ketika saya berusia 61 tahun. Saat itu, saya sudah berada di panggung Raja Surgawi. Jadi, saya menggunakan energi surgawi dao saya sendiri untuk secara paksa menghapus semua keterampilan yang telah saya simpan, dan menemukan jalur baru dengan fokus pada kontrol berbagai atribut. Sepuluh tahun kemudian, dia menguasai teknik kontrol keterampilan. Sejak saat itu, saya tidak memiliki satu keterampilan pun, tetapi dapat dikatakan bahwa saya memiliki enam jenis keterampilan. Saya tidak perlu menyimpan keterampilan lagi, saya bahkan dapat membuat keterampilan apapun yang saya butuhkan. Pada saat yang sama, saya dapat melepaskan kekuatan penuh mereka secara maksimal dengan kultivasi energi surgawi saya. Saya juga membuat keterampilan fusi multi-atribut yang unik bagi saya. Zhou Weiking menghirup udara dingin. Longsia tidak banyak bicara, tapi dari kata-katanya, Zhou Weiking sudah mengerti banyak hal. Jenius macam apa ini untuk dapat menciptakan keterampilan yang begitu saleh dari jalur lain? Kata-kata Longsia benar-benar membalikkan pemahaman Zhou Weiking sebelumnya tentang keterampilan surgawi. Melihat ekspresi terkejut di wajah Zhou Weiking, Longsia berkata dengan sombong, seni manipulasi keterampilanku tidak memiliki banyak keuntungan sebelum tahap enam permata. Namun, saat tingkat kultivasi Anda meningkat, manfaatnya perlahan akan terlihat. Tahukah Anda apa manfaat terbesar dari seni manipulasi keterampilan ini? Zhou Weiking terbangun dengan kaget, sebuah pikiran melintas di benaknya, dan dia hampir berkata, tidak ada jeda. Kali ini, giliran Longsia yang terkejut. Bagaimana pendapatmu tentang itu? Zhou Weiking berkata, karena guru mampu mengendalikan energi surgawi untuk meniru keterampilan apapun pada tingkat yang sama, maka semua keterampilan ini ditiru, bagaimana bisa ada jeda waktu seperti keterampilan surgawi? Selain itu, bukankah guru menggunakan dua belenggu angin pada kacang merah kecil dan feyar pada saat yang bersamaan? Longsia tersenyum puas dan berkata, tidak buruk, tidak buruk. Untuk dapat menarik kesimpulan dari satu contoh, kamu memang muridku. Anda benar, manfaat terbesar teknik kontrol keterampilan saya adalah dapat digunakan berulang kali tanpa jeda, tanpa gangguan apapun. Selain itu, ia mampu menghemat energi surgawi secara maksimal. Selama energi surgawi cukup untuk mendukungnya, keterampilan dapat digunakan satu per satu. Zhou Weiking berpikir sejenak, lalu berkata, jika itu masalahnya, dengan tingkat kultivasi empat permata saya saat ini, jika saya dapat mengembangkan seni manipulasi keterampilan Anda ini, maka saya akan dapat menggunakan semua keterampilan saya dari enam atribut. Pada tahap empat permata, kan? Longsia menganggup dan berkata, itulah yang saya maksud. Jika Anda juga dapat mempelajari cara menggabungkan beberapa atribut menjadi satu, keterampilan yang Anda buat akan menjadi lebih kuat. Zhou Weiking tiba-tiba mengerti dan berkata, dengan kata lain, dengan tingkat kultivasi saya saat ini, menggunakan seni manipulasi keterampilan dapat menyebabkan kekuatan keterampilan menurun, tetapi itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan saya di masa depan. Lagi pula, kita memiliki atribut yang lebih dari cukup. Segala macam kombinasi dan kombinasi akan menjadi lebih kuat. Semakin banyak permata elemental yang kita miliki, semakin banyak cara kita dapat menggabungkannya. Tidak heran Anda akan memilih saya untuk menjadi murid pribadi Anda. Longsia tidak menyembunyikan kekagumannya pada Zhou Weiking, menepuk pundaknya dan berkata, bagus sekali, berbicara denganmu itu mudah. Ada baiknya Anda mengerti. Zhou Weiking berkata, Guru, lalu apakah saya perlu menghapus semua keterampilan saya seperti yang Anda lakukan? Hanya dengan begitu saya dapat mempelajari seni manipulasi keterampilan ini. Tidak mungkin baginya untuk tidak tergoda. Manfaat seni manipulasi keterampilan benar-benar menantang surga. Itu benar-benar tak terkalahkan di level yang sama. Zhou Weiking sangat jelas tentang kekuatan beberapa atribute fusion skills. Bukankah Dark Demon God Lightning adalah contoh? Keterampilan Fusion Atribute 3 itu telah memungkinkan dia untuk mengalahkan Sen Little Demon, yang tiga permata lebih tinggi darinya. Jika dia bisa melepaskan keterampilan penggabungan enam atribut di masa depan, seberapa kuatkah itu? Long Xia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu menghapusnya. Tidak perlu untuk itu. Lagi pula, hanya karena kamu mempelajari seni manipulasi enam kahlian utamaku dariku, itu akan menyebabkan kemampuan bertarungmu menurun. Namun, di masa mendatang, Anda tidak perlu fokus mengembangkan keterampilan ini. Selain mengolah energi surgawi, Anda dapat memusatkan semua perhatian Anda pada mengembangkan seni manipulasi enam keterampilan utama saya. Ketika Anda berhasil, skill apapun yang ada di tangan Anda akan dapat mengeluarkan potensi penuhnya. Saat dia berbicara sampai saat itu, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, itu tidak berarti bahwa semua keterampilan Anda tidak akan disimpan. Jika ada keterampilan tier Dewa Surgawi, jangan biarkan mereka pergi. Meskipun seni manipulasi keterampilan kami akan memungkinkan kami untuk melepaskan kekuatan keterampilan tingkatan Dewa Surgawi, hanya efek keterampilan tingkatan Dewa Surgawi yang tidak dapat ditiru. Misalnya, keterampilan segel peredam naga atau pembalikan waktu Anda. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, Guru, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda tidak memiliki keterampilan? Mungkinkah Anda tidak pernah berhasil menyimpan keterampilan tier Heavenly God? Long Xia mendengus dan berkata, teori. Apa yang kamu maksud dengan teori? Yang saya maksud adalah, mengembangkan seni manipulasi enam keterampilan utama saya, secara teoritis, Anda tidak memiliki keterampilan apapun. Zhou Weiking berkata dengan nada menyanjung, Saya mengerti, Saya mengerti. Guru, Anda benar-benar telah membuka mata saya. Ketika saya kembali dari surga 10 ribu binatang, saya akan mulai berkultivasi. Long Xia bertanya dengan rasa ingin tahu, Untuk apa kamu pergi ke surga 10 ribu binatang? Zhou Weiking berkata, Untuk menangkap beberapa binatang surgawi. Saya, ini seperti ini. Dia kemudian memberi tahu Long Xia tentang hidupnya sendiri, kehancuran kekaisaran Tiamong, dan bagaimana dia lari ke kekaisaran Song Tian untuk mencari kesempatan untuk menghidupkan kembali kekaisarannya. Awalnya, ketika dia tidak tahu apa itu atribut energi surgawi Long Xia, dia enggan menerimanya sebagai muridnya. Namun, setelah menyaksikan enam seni manipulasi keterampilan utama Long Xia, Zhou Weiking sangat bersedia menerimanya. Jika dia bisa melakukannya lagi, dia tidak akan ragu untuk memohon pada Long Xia untuk menerimanya sebagai muridnya. Selanjutnya, Long Xia memiliki atribut kegelapan. Dengan tingkat kultifasinya, melepas segel penyangkalan nasib ayahnya tidak akan menjadi masalah. Jika gurunya ini bersedia membantu, maka kerajaan Tiamong pasti akan dihidupkan kembali. Mendengar kata-kata Zhou Weiking, wajah Long Xia menjadi serius. Xiaopang, apakah kamu tahu mengapa aku tidak bergerak ketika kamu menghadapi Han Tianyu, dan baru keluar untuk menemuimu setelah mereka pergi? Zhou Weiking berkedip dan berkata, apakah itu karena kamu ingin menguji kemampuanku? Long Xia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak sepenuhnya. Kemampuan Anda memang menggelitik minat saya. Namun, suku Rusa Salju memiliki beberapa ikatan denganku. Dengan orang tua ini di sini, Han Tianyu sebenarnya berani membunuh anggota suku Rusa Salju. Dengan amarahku, dia tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Alasan aku melepaskannya adalah karena kamu. Saat kamu menghadapi Han Tianyu, aku tidak bergerak karena penempaan dan latihannya sangat berharga. Pertumbuhan Heavenly Batmaster sangat panjang dan rumit, tapi satu hal yang pasti. Semakin besar tekanannya, semakin cepat kecepatan kultifasinya. Penempaan dan pelatihan seperti itu, bagi Anda, sangat berharga. Adapun alasan mengapa saya tidak bergerak untuk membunuhnya, itu karena saya ingin meninggalkan Anda dengan musuh potensial. Tanpa tekanan, dari mana datangnya motivasi. Karena itu, dalam hal kultifasi, saya tidak akan menyianyikan upaya apapun untuk membimbing Anda. Namun, masalah Anda sendiri, Anda harus menghadapinya sendiri, dan Anda harus menghadapi semua kesulitan sendiri. Kalau tidak, jika saya membantu Anda menyelesaikan semua masalah Anda, motivasi apa yang harus Anda kultifasi dengan kerja keras? Karena itu, Anda tidak perlu bertele-tele untuk membuat saya membantu Anda menyelamatkan orang, memulihkan kekaisaran Anda. Semua ini tidak mungkin terjadi. Saya tidak akan membantu Anda dengan apapun, Anda harus jelas tentang itu. Zhou Weiking memberikan wajah pahit dan berkata, Tuan, Anda tidak harus begitu kejamkan. Longsia mendengus dan berkata, Bocah cilik, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Baiklah, cukup omong kosong. Omong kosong tentousan bis heavens, tetap di sini dan berlatih dengan orang tua ini. Adapun inti surgawi yang Anda inginkan, Anda dapat mengambilnya dari sini. Bagi saya, mereka tidak berbeda dengan batu. Saat dia mengatakan itu, Longsia melemparkan sebuah karung kain ke Zhou Weiking. Zhou Weiking menangkap karung kain itu, dan ketika dia menggunakan energi surgawinya untuk memeriksanya, dia sangat terkejut hingga dia hampir membuangnya. Dia belum pernah melihat alat tata ruang yang begitu menakutkan sebelumnya. Di dalam karung kain ini, sebenarnya ada lebih dari 10.000 meter persegi, dan segala macam barang ditumpuk seperti gunung. Sebagian dari mereka adalah inti surgawi, seperti beras di lumbung, ditumpuk dalam tumpukan. Sepintas, tidak mungkin untuk mengetahui berapa jumlahnya. Bibir Zhou Weiking meringkuk dengan senyum tipis. Guru gemuk ini mengatakan bahwa dia tidak akan membantunya, tetapi sebenarnya, apakah dia benar-benar tidak membantunya? Bab 436. Tiba-tiba, lemak Long Big Fatih bergoyang, seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dengan cepat, dia menoleh ke Zhou Weiking dan berkata, Xiao Pang, apa peralatan konsolidasimu? Jangan bilang Anda memiliki keempat bagian. Zhou Weiking menganggup dan berkata, ya, keempat bagian sudah selesai. Seketika, Long Xia mengerutkan alisnya setelah mendengar kata-katanya, berkata dengan sungguh-sungguh, lepaskan mereka untuk saya lihat. Lepaskan mereka satu per satu. Zhou Weiking menganggup. Pada pertarungan sebelumnya, dia hanya melepaskan overload bow-nya, karena dia tidak diberi kesempatan untuk bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Bahkan jika dia telah melepaskan palu legendaris dan tapak roh raksasa Yin Yang, menghadapi pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi, dia tidak akan memiliki kesempatan. Karena itu, dia dengan bijak memilih untuk meluncurkan serangan diam-diam dari samping. Kebenaran telah membuktikan bahwa pilihannya benar, memanfaatkan lawannya yang meremehkannya untuk memberikan pukulan berat bagi Han Tianyu. Cahaya putih susu menyala, dan overload bow muncul di tangan Zhou Weiking. Mata Long Xia berkilat saat tatapannya mendarat di overload bow. Berdiri di depan Zhou Weiking, dia melihatnya dengan hati-hati, alisnya berkerut saat dia berkata, tidak terlalu buruk. Adapun busur peralatan konsolidasi Grandmaster, saya menambahkan dua soket lagi, hampir tidak bisa dilewati. Mendengar kata-katanya, Zhou Weiking terkejut. Gurunya ini benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Lagi pula, Long Xia tidak memiliki atribut spasial. Dengan kata lain, dia tidak mungkin menjadi master peralatan konsolidasi. Dalam keadaan seperti itu, hanya dengan melihat, dia benar-benar bisa mengatakan bahwa busur Tuan Zhou Weiking dengan tiga soket bukanlah peralatan konsolidasi Panggung Zhong, tetapi peralatan konsolidasi Grandmaster. Penglihatan seperti itu benar-benar layak untuk gelarnya sebagai pembangkit tenaga Kaisar Surgawi. Apa skill tambahan dari busur peralatan konsolidasimu? Long Xia bertanya. Zhou Weiking berkata, ini adalah efek ledakan, peningkatan kekuatan. Pada dasarnya, dalam jarak seribu meter, saya memiliki keyakinan dan akurasi mutlak. Dalam hal memanah, saya percaya diri dengan kemampuan saya. Long Xia mengangguk. Tentang itu, dia tidak ragu sama sekali. Sebelumnya, ketika Zhou Weiking melepaskan teknik tujuh bintang yang mengiringi teknik memanah bulan, itu memberinya perasaan yang menggetarkan surga. Itu bukan hanya skill sederhana yang dilepaskan, skill dan teknik dibaliknya bahkan mengejutkannya, bahkan mungkin membuatnya tertegun. Peningkatan kekuatan, selain atribut permata fisikmu, itu tidak buruk. Ini bisa dianggap salah satu yang terbaik di antara semua peralatan konsolidasi Grandmaster. Sayangnya, itu masih hanya peralatan konsolidasi Grandmaster. Bahkan Panggung Zhong, akan lebih baik mendesah. Sambil mendesah pelan, Long Xia berpikir sejenak sebelum berkata, jika tidak ada cara lain, aku harus menghapus peralatan konsolidasi milikmu ini. Xia, maksud kamu apa? Xia berkata, Xia, Xia, Xia. Long Xia berkata, mencucinya berarti menghapusnya dari peralatan konsolidasi permata fisik Anda, sebelum mengkonsolidasikan peralatan baru. Zhou Weiking berkata dengan heran, berhasil. Long Xia berkata dengan bangga, apakah kamu tahu mengapa setelah mencapai tahap 10 permata, kamu harus mulai dengan kata, Tian. Zhou Weiking menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong. Long Xia melanjutkan, itu karena sekali tingkat kultivasi seseorang melebihi tahap 10 permata, berkultivasi lebih jauh lagi akan menjadi tindakan pembangkangan dari langit. Dengan demikian, untuk Master Bet Surgawi manapun, ketika seseorang mencapai puncak 9 panggung permata, itu adalah rintangan besar. Begitu seseorang bisa melewatinya, mereka akan memasuki level yang sama sekali baru. Namun, setiap langkah maju akan sangat sulit. Itu menentang surga, jadi itu disebut surga. 10 mutiara akan menjadi Raja Surgawi, 11 mutiara akan menjadi Kaisar Surgawi, dan 12 mutiara akan menjadi Dewa Surgawi. Jika Anda bisa menembus permata ke-12, maka Anda benar-benar akan menjadi Dewa yang bisa mengendalikan segalanya. Dari tahap Raja Surgawi dan seterusnya, tingkat kultivasi energi Surgawi Guru Manik Surgawi akan memasuki tahap energi Dao Surgawi. Kekuatan Dao Surgawi juga dibagi menjadi 12 tingkat. Sama seperti sebelumnya, setiap permata meningkat 1 tingkat. Namun, pada titik ini, ada klasifikasi yang jauh lebih tepat. Setiap tahap Tian, dibagi menjadi 4 level, level rendah, level menengah, level tinggi, dan level puncak. Misalnya, Guru Anda, tingkat kultivasi energi Surgawi saya berada di tingkat 44, tingkat puncak tahap Kaisar Surgawi. Jika saya mengambil langkah lain, saya akan berada di tingkat rendah tahap Dewa Surgawi. Sayangnya, langkah ini sama sulitnya dengan naik ke surga bagi saya. Saya telah bekerja keras selama lebih dari 40 tahun, tetapi saya belum berhasil. Saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan dalam hidup ini. Zhou Wei Qing berkata, lalu apa hubungannya dengan mencuci peralatan konsolidasi? Long Xia memelototinya dan berkata, bagaimana itu tidak ada hubungannya. Tingkat kultivasi tahap Tian, sudah merupakan pembangkangan dari surga. Karena itu masalahnya, pembangkangan langit apa yang tidak bisa dilakukan. Membersihkan peralatan konsolidasi memang sangat sulit, tetapi dengan bantuan pembangkit tenaga listrik tingkat surgawi, bukan tidak mungkin. Tentu saja, itu juga membutuhkan beberapa gulungan peralatan konsolidasi khusus. Mendengar kata-katanya, Zhou Wei Qing tidak bisa tidak memikirkan kembali waktu di istana hamparan surga, ketika sangguan binger ingin menghapus semua keterampilan tersimpannya. Dari kelihatannya, dia bahkan mungkin harus mengganti semua peralatan konsolidasinya. Long Xia berkata, Anda harus mengganti busur konsolidasi Anda di masa depan. Dengan keterampilan memana Anda, jika Anda memiliki busur konsolidasi tingkat dewa yang kuat, kecakapan tempur Anda pasti akan meningkat pesat. Jika itu adalah set peralatan konsolidasi, itu akan menjadi bahkan lebih baik. Selanjutnya, izinkan saya melihat peralatan konsolidasi Anda yang lain. Baik, Zhou Wei Qing setuju, dan lampu emas gelap menyala. Di bawah tatapan terkejut Long Xia, palu legendaris ganda muncul, palu besar bahkan membuat Long Xia ketakutan. Penampilan palu legendaris ganda benar-benar mengintimidasi. Meski terlihat seperti sepasang, sebenarnya hanya satu bagian, satu nyata dan satu ilusi, sungguh menakjubkan. Melihat palu Zhou Wei Qing, Long Xia terkejut. Peralatan konsolidasi tingkat dewa. Bocah kecil, kamu benar-benar memiliki barang bagus. Haha, kamu dan aku benar-benar ditakdirkan untuk menjadi guru dan murid. Jika kita bukan keluarga, kita tidak akan memasuki rumah yang sama. Lihat. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangannya, dan cahaya emas gelap serupa menyala. Saat berikutnya, sepasang palu juga muncul di tangannya. Namun, dibandingkan dengan palu Zhou Wei Qing, palunya jauh lebih kecil, sekitar setengah ukuran palu Zhou Wei Qing. Warnanya perak, dan dari kelihatannya, itu pasti sepasang palu bunga plum segi delapan. Selain perak dari tubuh utama, palu juga bersinar dengan cahaya enam warna, terlihat seperti harta karun. Meskipun mereka jauh lebih kecil dari palu Zhou Wei Qing, dalam hal kekuatan dan aura, mereka tidak lebih lemah. Zhou Wei Qing sendiri adalah seorang master peralatan konsolidasi, dan pemahamannya tentang peralatan konsolidasi jauh lebih besar daripada pemahamannya tentang keterampilan tersimpan. Begitu dia melihat palu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Guru, mengapa peralatan konsolidasi tier dewa Anda tidak emas gelap? Dalam ingatan Zhou Wei Qing, semua peralatan konsolidasi tingkat dewa harus berwarna emas gelap saat dilepaskan. Namun, palu Longxia jelas berwarna perak cerah, sekali lagi melebihi pengetahuannya tentang hal semacam itu. Longxia menyeringai dan berkata, heh, apa yang aneh tentang itu? Hanya ada satu kemungkinan untuk peralatan konsolidasi tier dewa tidak menjadi emas gelap. Itu adalah set peralatan konsolidasi. Ketika set legendaris selesai, itu akan mengungkapkan warna aslinya. Warna ini juga berhubungan dengan tingkat kultivasi dari Heavenly Batmaster. Set perlengkapanku berwarna perak, dan dengan penambahan enam atributku, terlihat seperti ini. Bagaimana? Bukankah itu tampan? Begitu dia mengucapkan kata terakhir, ekspresinya berubah suram ketika dia bergumam, kita berdua adalah palu, tapi mengapa milikmu begitu besar, dan milikku begitu kecil? Saya gemuk besar, Anda siaupang, tetapi palu sebaliknya. Ini tidak adil, sungguh tidak adil. Zhou Weiking menyeringai dan berkata, guru, tidak ada yang tidak adil tentang itu. Meskipun palu saya besar, sebenarnya, ukurannya hampir sama dengan milik Anda. Lihat, saat dia mengatakan itu, palu wajah tersenyum di tangan kirinya diayunkan ke arah Longxia. Longxia tanpa sadar mengangkat palu kirinya untuk menghadapi pukulan itu. Dengan tingkat kultifasi Zhou Weiking, bahkan jika dia membiarkan Zhou Weiking menghancurkannya, Zhou Weiking tidak akan mampu menembus aura pelindungnya. Saat kedua palu berbenturan, pemandangan aneh terjadi. Palu berwajah tersenyum di tangan kiri Zhou Weiking melewati palu oktagonal plum blossom, berkelap-kelip dengan cahaya dan bayangan, tetapi hanya beriak sedikit. Meskipun Longxia adalah pembangkit tenaga listrik kaisar langit, dia tidak bisa melihat kekurangan di palu. Bagaimanapun, itu adalah set peralatan konsolidasi tingkat dewa, dan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Overlord Bow. Ham menarik, ekspresi terkejut muncul di mata Longxia, dan dia melihat palu di tangan Zhou Weiking dengan penuh minat. Zhou Weiking menjelaskan, kedua palu saya ini sebenarnya satu nyata dan satu ilusi. Palu wajah tersenyum itu ilusi, dan palu wajah menangis itu nyata. Hanya dengan dua palu ini, saya telah berhasil menipu beberapa orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari saya. Hehehe. Longxia tertawa dan memarahinya, kamu anak nakal, kamu sangat celaka, bahkan senjatamu sangat celaka. Palu ini bagus, Anda tidak perlu mencucinya. Nanti, Anda dapat mencuci Overlord Bow Anda, dan dua peralatan konsolidasi lainnya, dan Anda akan memiliki cukup ruang untuk memakai set legendaris Anda. Zhou Weiking mulai dan berkata, Guru, Anda memberi saya perangkat legendaris. Longxia mendengus dan berkata, jangan berpikir bahwa hanya lima tanah suci agung yang memiliki mainan seperti itu, kami juga memilikinya. Lihat palu guru, mereka adalah bagian pertama dari set legendaris saya. Saya memiliki seorang teman lama yang merupakan master peralatan konsolidasi tingkat dewa, dan peralatan ini dipalsukan olehnya. Secara alami, dia bisa memalsukan set lain untukku. Ah, benar, jika Anda menggunakan perangkat legendaris saya, Anda tidak akan bisa menyimpan palu Anda. Anda tidak mungkin memiliki dua palu sebagai senjata. Sungguh sia-sia, sungguh menyanyiakan peralatan konsolidasi tier dewa yang begitu menyenangkan. Zhou Weiking bertanya ragu-ragu, Guru, berapa banyak set legendaris yang Anda miliki? Bab 437. Longxia berkata dengan bangga, sembilan bagian, ada apa? Anda belum pernah melihatnya kan? Set legendaris harus dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik manapun. Meskipun set legendaris, benci langit tanpa pegangan, saya hanya memiliki sembilan bagian, itu masih sebanding dengan 10 set legendaris. Di dunia ini, 10 set legendaris sangat langka, dengan hanya set infinitum tanpa batas, set roh surgawi penaklub dewa dan beberapa yang langka lainnya. Begitu Longxia menyebutkan nama set legendarisnya, Zhou Weiking tertegun. Benci langit tanpa pegangan, kenapa begitu mirip dengan nama set legendarisnya sendiri? Benci langit tanpa pegangan, benci tanah tanpa pegangan, sepertinya itu adalah ungkapan. Longxia berpikir bahwa Zhou Weiking tertegun oleh keterkejutannya, dan menepuk pundaknya, berkata, Aku, ayahmu, tidak pernah menikah seumur hidupku, dan kamu adalah satu-satunya muridku. Apapun yang aku miliki, akan menjadi milikmu di masa depan. Tidak-tidak. Zhou Weiking berkata dengan tergesa-gesa, menatap Longxia dengan penuh semangat. Guru, Anda mengatakan bahwa perangkat legendaris Anda disebut perangkat legendaris, benci langit tanpa pegangan. Apakah itu berarti permata fisik Anda juga merupakan atribut kekuatan? Longxia menganggup dan berkata, Tentu saja. Set legendaris, benci langit tanpa pegangan, saya adalah yang paling cocok untuk atribut kekuatan Heavenly Batmaster. Anda pernah mendengarnya? Zhou Weiking menggelengkan kepalanya dan berkata, Guru, lihat. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat palu legendaris ganda, dan dua lampu emas gelap lainnya menyala di sekelilingnya. Telapak roh raksasa Yin yang muncul bersama dengan gelang, cahaya emas gelap menutupi kedua lengan Zhou Weiking. Telapak tangan raksasa Yin yang yang dikombinasikan dengan palu legendaris ganda menyebabkan aura Zhou Weiking meningkat pesat, dan bahkan gema energi langitnya tampak semakin kuat. Kamu sebenarnya memiliki dua peralatan konsolidasi tingkat dewa. Kamu bocah cilik, kamu benar-benar diberkati oleh surga. Dari narasi Zhou Weiking tentang proses kultifasinya, Longxia sudah tahu bahwa anak ini adalah guru bed surgawi yang terlatih sendiri seperti dirinya. Seorang master manik surgawi yang terlatih sendiri, bahkan belum berusia 18 tahun, sebenarnya memiliki tiga peralatan konsolidasi tingkat dewa, dan begitu banyak keterampilan tersimpan yang kuat. Itu benar-benar keajaiban. Tidak, ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai keajaiban. Bahkan jika anak di depannya adalah muridnya sendiri, Longxia sedikit cemburu padanya. Lagi pula, di masa lalu, ketika dia berkultifasi, dia telah mengambil jalan memutar yang tak terhitung jumlahnya dan membayar harga yang sangat mahal sebelum akhirnya mendapatkan peralatan konsolidasi tier dewa. Zhou Weiking menatap Longxia, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Guru, ketiga peralatan konsolidasi tingkat dewa milikku ini sebenarnya adalah bagian dari perangkat legendaris. Namanya adalah tanah tanpa cincin, setanah tanpa cincin. Apakah ini ada hubungannya dengan setelan, benci langit tanpa pegangan, Anda? Setelan, Ringless Ground No Handle. Longxia mengulangi kata-kata Zhou Weiking, dan saat berikutnya, semua lemak di tubuhnya bergoyang, tatapan tidak percaya di matanya saat dia meraih bahu Zhou Weiking. Apa? Anda mengatakan set legendaris Anda disebut, Ringless Ground No Handle. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Anda benar-benar memiliki set, Ringless Ground No Handle. Longxia jelas tahu tentang set, Ringless Ground No Handle, dan dia saat ini bahkan lebih bersemangat daripada Zhou Weiking. Melihat Zhou Weiking, dia hampir terdiam. Zhou Weiking menganggup dan berkata, ini adalah set, Ringless Ground No Handle, set terkuat yang dirancang oleh nenek moyang kita dari suku kekuatan. Suku kekuatanmu, apa hubungan Anda dengan suku kekuatan? Tingkat kultifasi Longxia sangat tinggi, dan setelah beberapa saat terkejut, dia dengan cepat menjadi tenang. Namun, matanya masih tertuju pada Zhou Weiking, dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Zhou Weiking berkata, ya, saya lupa memberitahu Anda, murid Anda, saya juga seorang guru peralatan konsolidasi. Meskipun tingkat kultifasi saya tidak tinggi, dan saya hanya seorang master peralatan konsolidasi tingkat tinggi, warisan saya berasal dari suku kekuatan. Set, Ringless Ground No Handle, saya diberikan oleh guru saya. Satu set lengkap 10 potong, satu lebih banyak dari set, Ringless Sky No Handle Anda. Longxia menatap kosong ke arah Zhou Weiking, bergumam pada dirinya sendiri, ini benar-benar kasus memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya secara kebetulan tanpa usaha apapun. Menerima seorang murid sebenarnya telah memenuhi salah satu keinginan terbesarku. Bagus, bagus, bocah kecil yang baik, hahaha, ini terlalu hebat. Longxia tertawa terbahak-bahak, seluruh tubuhnya yang gemuk bergoyang. Tawanya sangat keras, seolah-olah tenda di depannya akan diterbangkan kapan saja. Sungguh set, Ringless Ground No Handle, yang mengesankan. Siaopang, apakah Anda tahu dari mana asal set, Ringless Ground No Handle, Anda? Longxia berhenti tertawa, menatap Zhou Weiking dan bertanya dengan serius. Zhou Weiking menganggup dan berkata, tentu saja. Set, Ringless Ground No Handle, ini adalah warisan terkuat dari tribe of strength kami. Dikatakan bahwa leluhur dari master peralatan konsolidasi tingkat dewa telah mencurahkan darah, keringat, dan air mata untuk membuatnya. Pada hari desain selesai, leluhur itu sangat kelelahan sehingga dia muntah darah dan meninggal. Dengan demikian, meskipun set, Ringless Ground No Handle, kami telah diwariskan, kami tidak pernah dapat membuat set lengkapnya. Itu yang kamu sebut tahu. Longxia tertawa terbahak-bahak, apa yang kamu tahu? Apa yang Anda katakan hanyalah puncak gunung es? Masih banyak cerita di baliknya. Biarkan guru Anda memberi tahu Anda tentang hal itu. Ringless Ground No Handle, Ringless Sky No Handle, dua nama yang mendominasi. Mereka sebenarnya sama-sama dari suku kekuatan. Namun, mereka tidak diciptakan di era yang sama. Di dunia Consolidating Equipment Masters, bertahun-tahun yang lalu, ada era Consolidating Equipment yang paling gemilang. Pada saat itu, jumlah master Manik Surgawi di daratan lebih dari 10 kali jumlah saat ini, dan jumlah master peralatan konsolidasi juga tak terhitung banyaknya. Di antara mereka, ada beberapa sekte terkuat, salah satunya adalah suku kekuatan. Pemimpin sekte suku kekuatan dan sekelompok tetua bekerja sama untuk menciptakan set legendaris, Ringless Sky No Handle, dan sejak saat itu, nama master peralatan konsolidasi dari warisan kekuatan menyebar jauh dan luas. Dengan perangkat legendaris, Ringless Sky No Handle, seluruh suku kekuatan mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka dihormati oleh semua master peralatan konsolidasi dan master Manik Surgawi. Pada saat itu, bahkan set infinitum tanpa batas dan set roh Surgawi yang menaklukkan dewa belum muncul. Set legendaris, Ringless Sky No Handle, bisa dikatakan sebagai set legendaris sejati pertama. Warisannya menyebabkan master Manik Surgawi warisan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila karenanya. Setelah beberapa generasi, suku kekuatan mulai menurun. Dari puncaknya, mereka memiliki lebih dari selusin master peralatan konsolidasi tingkat dewa, hingga jumlah master peralatan konsolidasi tingkat dewa berkurang. Setelah generasi ke-6 atau ke-7, hanya pemimpin sekte saat ini yang masih menjadi master peralatan konsolidasi tingkat dewa. Meski begitu, dengan set legendaris, Ringless Sky No Handle, suku kekuatan masih berdiri di puncak consolidating equipment masters. Meskipun banyak pesaing mulai membuat set legendaris mereka sendiri, tidak ada yang berani mengatakan bahwa set legendaris manapun lebih kuat daripada set legendaris, Ringless Sky No Handle. Namun, dalam generasi master peralatan konsolidasi kekuatan itu, dua orang jenius tiba-tiba muncul. Salah satunya adalah putri pemimpin sekte generasi itu. Dia sangat cantik, dan juga putri dari pemimpin sekte. Sejak muda, dia telah mewarisi esensi warisan kekuatan. Pada usia muda 19 tahun, dia sudah menjadi master peralatan konsolidasi panggung song. Pada saat itu, dia mulai mencoba membuat set legendaris, Ringless Sky No Handle. Pada saat itu, semua orang berpikir bahwa master peralatan konsolidasi warisan kekuatan akan menjadi terkenal. Adapun warisan kekuatan, selain master peralatan konsolidasi wanita jenius ini, ada seorang jenius lainnya. Itu adalah seorang pria, tapi dia jauh lebih tua dari wanita jenius ini. Ketika dia bergabung dengan warisan kekuatan, dia sudah berusia 25 tahun. Namun, usianya tidak mempengaruhi bakatnya sebagai consolidating equipment master. Hanya dalam 3 tahun, dia telah mempelajari semua gulungan peralatan konsolidasi dari warisan kekuatan. Selain set legendaris, Ringless Sky No Handle, yang paling berharga, dia juga telah mempelajari semua gulungan peralatan konsolidasi dari warisan kekuatan. Suatu hari, wanita jenius itu keluar dari kultivasi pintu tertutupnya. Dia baru saja selesai membuat bagian pertama dari set legendaris, Ringless Sky No Handle, tetapi ketika dia memikirkan bagian kedua, dia mengalami beberapa masalah. Dia ingin mencari ayahnya untuk bertanya tentang hal itu, tetapi di tengah jalan, dia bertemu dengan laki-laki jenius, yang juga memikirkan hal yang sama. Gulungan yang baru saja dia buat jatuh ke tanah. Itu adalah palu perak bunga plum oktagonal di tanganku. Saat itulah keduanya bertemu. Ketika laki-laki jenius melihat gulungan yang dijatuhkan oleh perempuan jenius itu, dia sangat gembira. Tanpa ragu-ragu, dia mengambilnya dan melihatnya dengan serius. Si jenius perempuan tidak bisa membawanya berbaring, dan merenggutnya. Keduanya mulai berdebat. Di tengah pertengkaran, pria jenius itu secara tidak sengaja mengatakan sesuatu, dan wanita jenius itu tiba-tiba mengerti kesulitan membuat gulungan. Seketika, amarahnya meredah, dan dia mengenal sesama muridnya ini. Keduanya kemudian mulai membahas set legendaris, Ringless Sky No Handle. Saat dia berbicara sampai saat ini, Long Sia berhenti, ekspresi kekecewaan di matanya. Mereka berdua adalah master peralatan konsolidasi jenius yang tenggelam dalam gulungan peralatan konsolidasi. Ketika mereka mulai mendiskusikan set legendaris teratas seperti set legendaris, Ringless Sky No Handle, mereka sudah lama melupakan identitas satu sama lain. Jenius perempuan itu juga melupakan pentingnya set legendaris ini bagi sekte, dan tidak akan pernah membiarkan murid biasa manapun melihatnya. Mereka menghargai satu sama lain, dan perlahan, mereka mulai mengembangkan perasaan satu sama lain. Sejak hari itu, wanita jenius menghentikan kultivasi pintu tertutupnya. Setiap kali dia menemui masalah dalam membuat set legendaris, Ringless Sky No Handle, dia akan lari ke pria jenius untuk mendiskusikannya. Waktu berlalu hari demi hari. Ketika mereka akhirnya memecahkan masalah terakhir, satu set lengkap perangkat legendaris, Ringless Sky No Handle, telah dibuat. Pada saat itu, wanita jenius adalah yang pertama menerobos ke tahap master peralatan konsolidasi tingkat dewa. Meskipun pria jenius itu masih menjadi master peralatan konsolidasi tahap zong, dia tidak jauh dari menjadi master peralatan konsolidasi tingkat dewa. Tanpa sadar, 8 tahun telah berlalu sejak mereka bertemu. 8 tahun adalah waktu yang lama, dan ketika mereka akhirnya mencapai tujuan akhir, perasaan mereka satu sama lain meledak. Mereka akhirnya menghadapi cinta mereka satu sama lain. Wanita ajaib memberikan set lengkap kepada ayahnya, master sekte, dan memberi tahu dia tentang perasaannya terhadap keajaiban laki-laki. Dia juga memberi tahu ayahnya tentang proses hubungan mereka tanpa menahan apapun. Sejak muda, dia telah tenggelam dalam pembuatan dan penelitian gulungan peralatan konsolidasi, dan tidak tahu banyak tentang cara dunia. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia selesai berbicara, ayahnya akan marah dan memarahinya dengan kasar. Dia juga memberitahunya bahwa dia harus segera memutuskan semua kontak dengan pria jenius itu. Bab 438. Wanita ajaib itu tidak mengerti mengapa ayahnya tiba-tiba menjadi sangat marah. Namun, ketika dia pergi mencari keajaiban laki-laki, dia melihat ayahnya secara pribadi menangkapnya, dan hendak membunuhnya. Ternyata ayah perempuan ajaib itu, pemimpin sekte warisan kekuatan saat ini, khawatir set legendaris, Hatskay Nohandle, akan bocor, dan bersiap untuk membunuhnya. Untuk sekte manapun, desain set legendaris sangatlah penting. Hanya pemimpin sekte dari setiap generasi yang dapat mewariskannya. Dia sudah lama melihat putrinya sebagai penggantinya, dan mewariskannya tentu saja bukan masalah besar. Namun, ketika desainnya dilihat oleh pria ajaib yang bergabung dengan legacy of strength, itu menjadi masalah besar. Agar aman, pemimpin sekte warisan kekuatan memutuskan untuk membunuhnya. Untuk bisa menjadi master peralatan konsolidasi yang kuat, tanpa kecuali, dia juga seorang master bet surgawi yang kuat. Bagaimana keajaiban laki-laki menjadi tandingan pemimpin sekte warisan kekuatan? Saat dia akan jatuh, wanita ajaib itu tiba-tiba menyerang, menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir serangan kuat ayahnya. Pada saat itu, tidak peduli keajaiban laki-laki atau ayah dari keajaiban perempuan, mereka semua tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa gadis yang telah menghabiskan seluruh hidupnya tenggelam dalam gulungan peralatan konsolidasi akan memiliki kepribadian yang kuat. Sebelum dia meninggal, keajaiban perempuan meninggalkan dua keinginan terakhir, satu untuk ayahnya dan yang lainnya untuk keajaiban laki-laki. Dia mengatakan kepada ayahnya untuk tidak menyakiti keajaiban laki-laki, dan bahwa dia percaya padanya. Adapun keajaiban laki-laki, dia menyuruhnya untuk tidak membalas dendam. Tidak berdaya untuk membalikkan situasi, keajaiban wanita itu akhirnya mati. Pada saat itu, semua orang tercengang, terpana. Seorang bintang yang sedang naik daun dari consolidating equipment masters, seorang ahli ajaib yang baru saja menerobos ke tingkat dewa, telah jatuh begitu saja. Bagi legacy of strength, itu adalah pukulan yang tak tertandingi. Bagi ayah keajaiban perempuan, pemimpin sekte warisan kekuatan, dan keajaiban laki-laki, itu seperti langit telah runtuh. Pria ajaib itu pergi, tetapi dia tidak membawa mayat wanita ajaib itu bersamanya. Namun, sebelum dia pergi, dia memberitahu ayah perempuan ajaib itu, gurunya sendiri, bahwa dia akan kembali suatu hari nanti. Ketika dia kembali, dia akan membawa kembali desain set legendaris yang bahkan lebih kuat daripada, benci langit tanpa pegangan, untuk membuktikan kepadanya bahwa bahkan tanpa set legendaris, benci langit tanpa pegangan, dia masih bisa menjadi dewa terkuat. Master peralatan konsolidasi tingkat. Saya telah pergi selama 30 tahun, 30 tahun penuh. 30 tahun kemudian, dia baru berusia 60 tahun, tetapi karena kelelahan mental dan fisiknya, dia tampak seperti memiliki satu kaki di kuburan. Ketika dia kembali ke klan kekuatan, semuanya telah berubah. Ayah si Jenius meninggal pada tahun kedua setelah kematian si Jenius. Membunuh putrinya sendiri dengan tangannya sendiri dan menghancurkan harapan sekte merupakan pukulan besar bagi ayah dan ketua sekte. Tanpa dukungan dari Master Tier Dewa, silsilah kekuatan dengan cepat jatuh. Ketika keajaiban laki-laki itu kembali, seluruh warisan kekuatan sudah ditinggalkan di depan gerbang, dan hanya ada sedikit kereta dan kuda. Itu tidak lagi semegah di masa lalu. 30 tahun kerja keras, tapi pada akhirnya, inilah hasilnya. Pria Jenius itu tercengang. Dia menemukan kuburan wanita ajaib itu dan memberitahu beberapa murid yang tersisa dari silsilah kekuatan untuk menguburkannya bersama wanita ajaib itu setelah kematiannya. Setelah itu, dia duduk di tempat, tepat di depan kuburan wanita ajaib itu. Dia mengeluarkan setumpuk kertas dan mulai membakarnya, sebagai penghormatan kepada keajaiban perempuan. Air matanya berangsur-angsur berubah menjadi darah, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. 30 tahun, aku menciptakan 10 keping set legendaris benci langit tanpa pegangan, untuk membuktikan kepada ayahmu bahwa bahkan tanpa perangkat legendaris benci langit tanpa pegangan, aku masih bisa mencapai puncak master peralatan konsolidasi tingkat dewa. Namun, dia sudah mati. Dalam hidup ini, kita telah hidup terlalu keras kepala. Aku akan mencarimu sekarang, dan dengan desain set legendaris, Head Ground No Handle, ini sebagai penghargaan, kurasa, bahkan di depan ayahmu, aku berhak mencarimu. Aku harus menemukanmu di dunia lain, karena aku tidak pernah memberitahumu bahwa aku mencintaimu. Pada titik ini, Long Sia berhenti. Wajahnya terlihat sangat tenang, namun kekecewaan di matanya tidak bisa disembunyikan. Zou Wei Qing berdiri di sampingnya, namun tatapannya sedikit linglung. Seolah-olah dia benar-benar tenggelam dalam tragedi warisan kekuatan dan cinta. Menurunkan kepalanya, Zou Wei Qing mencengkeram palu legendaris di tangannya dengan erat. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dia selaras sempurna dengan perangkat legendaris. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia bisa merasakan kesedihan dan keras kepala di dalam palu, dan hatinya dipenuhi dengan perasaan khusus. Long Sia menghela nafas dan berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa dalam hidup saya, saya akan dapat melihat set legendaris, Head Ground No Handle. Mungkin, nasib di antara kita berasal dari Head Sky No Handle dan Head Ground ini. Tanpa pegangan, keinginan saya selama bertahun-tahun akhirnya bisa terpenuhi. Siaopang, kamu telah membantu tuanmu untuk membayar hutang yang besar. Zou Wei Qing berkata, Tuan, tapi, Tuan Hu Yan, yang mengajari saya guru peralatan konsolidasi, tidak menyebutkan cerita ini. Long Sia tersenyum tipis dan berkata, silsilah kekuatan itu sendiri terbagi menjadi dua cabang. Satu adalah cabang utama, dan yang lainnya adalah cabang yang diciptakan oleh pria jenius yang menciptakan set legendaris, Head Ground No Handle. Karena Anda memiliki set legendaris, Head Ground No Handle, itu berarti bahwa ketika dia pergi untuk memberi hormat kepada wanita jenius itu, dia tahu bahwa dia tidak akan dapat kembali hidup, dan meninggalkan desain set legendaris untuknya. Penerus, selama bertahun-tahun, meskipun cabang utama dari silsilah kekuatan telah melemah, mereka masih berhasil mewariskannya. Mereka juga mengetahui keberadaan set legendaris, Head Ground No Handle, dan telah mencarinya dengan getir, berharap menemukan desain atau set legendaris tersebut. Dari set legendaris, Head Sky No Handle, yang saya miliki, Anda harus dapat melihat hubungan antara saya dan garis keturunan kekuatan. Awalnya, ketika saya bertemu saudara laki-laki saya, dia sama seperti Anda, Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Tinggi. Setelah itu, dengan bantuan materi yang saya berikan, dia akhirnya menjadi Master Peralatan Konsolidasi Tingkat Dewa, dan membantu saya mengkonsolidasikan legendaris ini mengatur. Satu-satunya permintaannya adalah jika Anda pernah bertemu dengan pemilik set legendaris, Head Ground No Handle, Anda harus membiarkannya melihatnya. Bantuan yang saya berhutang padanya akan dibalas melalui Anda. Awalnya, saya ingin tetap tinggal untuk membimbing Anda dalam kultifasi Anda, tetapi sepertinya saya harus mencarinya terlebih dahulu. Aku ingin tahu betapa bahagiannya dia. Hahaha. Zhou Weiking berkata dengan sedikit enggan, Guru, apakah Anda akan pergi begitu saja? Longxia menganggup dan berkata, tidak ada waktu untuk disiasiakan. Saya selalu menjadi orang yang melakukan sesuatu dengan cepat dan tegas. Karena aku tahu di mana kamu berada, tidak akan lama lagi aku akan kembali mencarimu. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan buklet kecil dari dadanya dan memberikannya kepada Zhou Weiking. Simpan ini baik-baik. Setelah kau hafal, bakar. Jangan sampai hilang, mengerti. Ini adalah pekerjaan hidup saya. Dari fakta bahwa Longxia menyimpan buklet itu di dadanya dan bukan di barang spasialnya, jelas betapa dia sangat menghargai buklet itu. Zhou Weiking dengan cepat mengambilnya, seolah-olah itu adalah harta karun. Di sampul buklet, hanya ada empat kata sederhana, enam seni manipulasi keterampilan utama. Berlatihlah dengan baik, tunggu aku kembali, aku akan memeriksa hasilmu. Dalam proses melatih enam seni manipulasi keterampilan utama saya, Anda harus mencocokkannya dengan inti surgawi dari atribut yang sesuai. Dengan begitu, Anda akan dapat mencapai hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Jangan terburu-buru untuk mendapatkan hasil, fondasi Anda harus stabil. Ketika saya kembali, saya akan memberi Anda panduan yang lebih rincin. Ya, Zhou Weiking setuju dengan hormat. Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Aku harus bergegas mencari teman lamaku itu. Guru, tunggu sebentar, tas kulitmu ini. Zhou Weiking dengan cepat menyerahkan tas kulit itu. Dia bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak inti surgawi yang ada di dalamnya, dan kekayaan di dalamnya adalah sesuatu yang bahkan istana hamparan surga akan tergoda untuk mengambilnya. Kau ambillah, toh aku tidak berguna untuk itu. Namun, ingatlah, kekayaan orang biasa adalah kehancurannya sendiri. Jangan menunjukkannya kepada orang lain dengan mudah. Saya telah tinggal di perbatasan utara selama hampir 40 tahun, dan inti surgawi ini tidak hanya diperoleh dari membunuh binatang surgawi, kebanyakan dari mereka diperoleh dari beberapa master permata surgawi yang bodoh. Anda beruntung, ini juga akan menyelamatkan Anda dari masalah membuang-buang waktu mencari inti surgawi. Kultivasi master manik surgawi adalah yang paling mudah ketika darah dan ki seseorang berada di puncaknya. Hampir semua master manik surgawi dengan prestasi tinggi telah membangun fondasi yang kuat di masa muda mereka. Jika Anda dapat menembus ke tahap raja surgawi sebelum usia 30 tahun, maka Anda akan memiliki kesempatan untuk menembus ke tahap dewa surgawi. Kalau tidak, tidak peduli seberapa keras Anda bekerja, Anda hanya akan seperti saya, terjebak di tingkat atas panggung kaisar surgawi. Jangan meremehkan usia 17 tahun Anda, sebenarnya 10 tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Ketika saya tidak di sisi Anda, Anda harus menahan diri. Jangan memprovokasi pembangkit tenaga surgawi manapun, itu bukanlah sesuatu yang dapat Anda tangani. Begitu dia selesai berbicara, Zhou Wei King merasakan kilatan lampu hijau di depan matanya, dan di saat berikutnya, Long Sia menghilang dari pandangannya. Melihat tas kulit di tangannya, Zhou Wei King masih memiliki perasaan yang tidak nyata. Hanya dalam waktu singkat, dia telah mendapatkan pembangkit tenaga listrik tahap kaisar surgawi sebagai gurunya. Lebih jauh lagi, dia telah mendapatkan tas kulit yang sekaya seluruh kekaisaran ini. Dia bahkan tahu tentang asal-usul perangkat legendaris, benci langit tanpa pegangan, dan benci tanah tanpa pegangan. Jika seseorang harus menggambarkan perasaannya saat ini, kata, ajaib, akan menjadi yang paling tepat. Ketika Zhou Wei King menemukan teman-temannya, mereka semua masih berdiri di sana dengan linglung. Melihat Zhou Wei King kembali begitu cepat, tatapan mereka tertuju padanya. Di mana enam kaisar surgawi tertinggi? Sangguan Feier bertanya dengan lembut. Zhou Wei King tersenyum tipis dan berkata, guru masih memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan, jadi dia pergi lebih dulu. Di depan Zhan Lingtian, dia tidak banyak bicara. Sangguan Feier berkata, jadi apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita masih pergi ke surga 10 ribu binatang? Zhou Wei King berkata, tidak, ayo kembali ke batalion tanpa tanding. Bab 439. Kita tidak pergi. Sangguan Feier bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhou Wei King menganggup dan berkata, kami hanya keluar sebentar, dan kami telah menghadapi begitu banyak masalah. Jelas bahwa keberuntungan kami tidak terlalu baik kali ini. Alasan utamanya adalah kami tidak cukup kuat, dan saya terlalu tidak sabar. Selain itu, neraka merah darah telah berbenturan dengan kami, dan kami harus memberitahu istana hamparan surga Anda sesegera mungkin, sehingga Anda dapat menghadapinya. Bro Zhan, apa yang kamu katakan? Pertanyaan terakhir Zhou Wei King menunjukkan rasa hormatnya pada Zhan Lingtian, dan dia merasa sangat nyaman mendengarkannya. Setelah beberapa hari interaksi ini, kesan Zhou Wei King tentang Zhan Lingtian juga berubah. Orang ini sedikit sombong dan sombong, tapi dia sama sekali bukan orang jahat. Terutama fakta bahwa dia bersedia melangkah maju di saat bahaya, itu sudah lebih dari cukup untuk menutupi kekurangannya yang lain. Zhan Lingtian menganggup dan berkata, masalah ini dapat dikatakan sebagai pengkhianatan neraka merah darah dan mengabaikan martabat istana hamparan surga kita. Kita perlu mengirim berita itu kembali secepat mungkin. Saya setuju dengan saran Wei King, mari kita kembali ke batalion tanpa tandingnya dulu, lalu kembali ke istana hamparan surga. Sangguan Feier cemberut dengan sedih, berkata, aku ingin pergi ke Tentou Sanbis Heavens untuk bermain, kalian semua sangat membosankan. Anda semua hanya mundur setelah menemui beberapa masalah. Zhou Wei King menyeringai dan berkata, hehehe, itu pilihan kata yang bagus. Sangguan Feier tersipu, memukul bahunya saat dia berkata, kami baru saja lolos dari kematian, dan kamu sudah penuh dengan kata-kata aneh. Namun, omong-omong, keberuntungan Anda benar-benar luar biasa. Tahukah Anda siapa enam kaisar surgawi tertinggi itu? Lagi pula, dia adalah salah satu master permata surgawi teratas di dunia. Senioritasnya bahkan lebih tinggi dari ayah dan paman saya satu generasi, dan kekuatannya tak terduga. Dikatakan bahwa di antara pusat kekuatan Kaisar Langit, dia adalah salah satu yang terkuat. Zhou Wei King tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya tidak yakin tentang itu, tetapi tuan saya sudah pergi. Dia akan segera datang ke batalion tanpa tanding untuk mencariku. Lagi pula, ini terkait dengan rahasia warisan kekuatan, dan di depan begitu banyak orang, dia tidak bisa menjelaskan terlalu banyak detail. Zhang Lingtian berkata, karena itu masalahnya, ayo kembali. Tepat pada saat ini, tujuh atau delapan suku rusak salju berjalan mendekat, membawa segala macam makanan lesat. Pemimpin kelompok itu adalah seorang lelaki tua yang tampaknya berusia enam puluhan atau tujuh puluhan. Dia membungkuk dengan hormat dan berkata, para tamu yang terhormat, salam. Karena Anda adalah teman leluhur lama, Anda setidaknya harus mencicipi kelezatan suku rusak salju kami sebelum Anda pergi. Kalau tidak, leluhur tua akan menyalahkan kita. Semua orang memang sedikit lapar, dan dalam cuaca dingin, melihat makanan panas yang mengepul, tidak manusiawi untuk mengatakan bahwa mereka tidak punya pikiran. Selain sangguan feyer, bisa dikatakan semuanya tinggi dan kuat, terutama gagak dan makun, dua pelahap. Biasanya, nafsu makan mereka setara dengan setidaknya tiga orang. Melihat susu rusa, skone, dan daging panggang, tidak mudah baginya untuk menahan diri dari ngiler. Suo Wei Qing berkata, terima kasih banyak, kami akan pergi setelah selesai makan. Kebetulan dia ingin berdiskusi dengan suku rusak salju tentang membeli rusak salju. Tenda sebelumnya telah dihancurkan oleh Han Tianyu, dan di bawah pimpinan anggota suku rusak salju, mereka dibawa ke tenda lain yang lebih mewah. Menginjak bulu lembut di bawah kaki mereka, seluruh tenda terasa hangat dan nyaman. Makanan suku rusak salju memiliki rasa yang unik. Meskipun sedikit lebih menyengat, ia memiliki aroma yang liar, dan rasanya sangat memikat. Bahkan Zhan Ling Tian dan Sang Guan Feier yang telah mencicipi begitu banyak makanan lezat dalam hidup mereka mau tidak mau tersentuh. Apalagi susu rusak yang manis dan enak itu, makin menggugah selera. Ketika dia meminumnya, seolah-olah arus hangat langsung mengalir ke seluruh tubuhnya, dan itu benar-benar menyehatkan. Orang tua itu adalah pemimpin suku dari suku rusak salju saat ini. Meskipun dia terlihat sangat lembut, gema energi surgawi sesekali di sekelilingnya tidak lemah sama sekali. Pria tua itu sangat menghormati Zhou Wei Qing, mengetahui dengan jelas bahwa enam kaisar surgawi tertinggi telah menerimanya sebagai murid. Senior, apakah suku rusak saljumu selalu tinggal di sini? Zhou Wei Qing bertanya pada pria tua itu. Orang tua itu berkata dengan sedikit gentar, tolong jangan panggil saya senior. Nama saya Y. Erhan, Anda bisa memanggil saya dengan nama saya. Dalam hal senioritas, Anda satu generasi di atas saya. Dulu, kakek saya pernah melayani leluhur tua. Jika bukan karena leluhur tua, suku rusak salju kita sudah lama musnah. Oh, dalam hal ini, saya hanya akan memanggil Anda dengan nama Anda. Anda juga bisa memanggil saya dengan nama saya. Nama saya Zhou Wei Qing. Zhou Wei Qing tidak berusaha terlalu sopan. Bagaimanapun, dia berada dalam posisi yang tepat. Kesederhanaan adalah hal yang baik, tetapi terlalu rendah hati adalah munafik. Terutama karena dia baru saja mengambil enam kaisar surgawi tertinggi sebagai tuannya. Bagaimanapun juga, dia tidak dapat menodai reputasi tuannya. Kalau begitu, lelaki tua ini akan menerima undanganmu. Tuan Zhou, suku rusak salju kami juga merupakan suku nomaden. Hanya saja kami membesarkan rusak salju, dan mereka adalah totem suku kami. Sebenarnya, apa yang kita miliki di sini hanyalah sebagian kecil dari suku tersebut. Tujuan utama kami tinggal di sini adalah untuk memanfaatkan saat-saat tidak ada perang untuk mendapatkan uang dari manusia yang lewat, untuk mempertahankan kelangsungan hidup suku kami. Di miriat bisnowip lines yang luas, suku rusak salju kami hanyalah sebuah suku kecil, dengan total populasi kurang dari 10 ribu. Dibandingkan dengan suku wolfman, suku tigerman, suku lionman dan suku besar lainnya, kami jauh dari sebanding. Selain itu, dengan perang yang terus-menerus, anggota suku kami harus berpartisipasi di dalamnya. Meski korbannya tidak banyak, populasi kita terlalu kecil. Kami hampir musnah. Untungnya, leluhur tua meminta Gunung Salju Surgawi untuk membebaskan kami dari perang, dan tuan Gunung Salju Surgawi sendiri yang memberi perintah, memungkinkan suku rusak salju kami memiliki kesempatan untuk memulihkan diri, dan bahkan melakukan beberapa bisnis kecil di perbatasan. Mendengar kata-kata Yi Erhan, jantung Zhou Wei King berdetak kencang. Dari kelihatannya, tuannya tampaknya memiliki beberapa koneksi dengan Gunung Salju Surgawi, dan bahkan mengenal pembangkit tenaga listrik nomor satu yang legendaris di benua itu. Jadi begitu, lalu bisakah kamu menjual rusak salju yang kamu hasilkan? Zhou Wei King bertanya ragu-ragu. Yi Erhan menatap kosong sejenak, lalu dengan cepat menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan ekspresi yang agak tidak sedap dipandang, itu pasti tidak mungkin, rusak salju adalah totem kita, itu telah memberi kita kehidupan dan segalanya, bagaimana bisa digunakan sebagai komoditas. Rusak salju juga pelindung kami, dan ketika kami bertemu musuh, prajurit terkuat dari suku kami harus menunggangi rusak salju dan menyerbu ke garis musuh. Oh, jadi begitu, Zhou Wei King menganggupkan kepalanya dengan kecewa. Dia tidak bisa memaksa mereka untuk melakukan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Melihat kekecewaan di wajah Zhou Wei King, pemimpin suku rusak salju mulai panik. Selama ini, meskipun enam kaisar surgawi tertinggi telah menjadi dermawan besar bagi suku rusak salju mereka, dia tidak pernah meminta apapun dari mereka. Dengan status dan kekuatan Long Sia, suku rusak salju tidak bisa melakukan apapun selain memberinya makanan. Sekarang Long Sia, yang selalu menjadi serigala tunggal, akhirnya menerima seorang murid, dan bahkan telah mengajukan permintaan, bukankah ini kesempatan yang baik untuk menjilat dengan enam kaisar surgawi tertinggi? Tuan Zhou, untuk apa Anda ingin membeli rusak salju? I.R. Han bertanya ragu-ragu. Zhou Wei King tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya memiliki pasukan di selatan, dan saya mendengar bahwa rusak salju suku rusak salju tinggi dan kuat, dan saya ingin membeli beberapa untuk digunakan tentara saya sebagai tunggangan. Saya pikir itu akan sangat berguna dalam pertempuran di masa depan. I.R. Han mengerutkan kening, dan tidak mengatakan apa-apa. Menjual rusak salju jelas tidak mungkin, aturan suku rusak salju tidak dapat diubah, dan bahkan jika dia setuju, anggota suku lainnya tidak akan setuju. Awalnya, Zhou Wei King tidak memiliki banyak harapan, tetapi melihat I.R. Han berhenti berbicara, dia segera mengambil makanan di atas meja. Memang, dia harus mengambil makanan. Saat dia berbicara dengan I.R. Han, Master Permata Surgawi lainnya menyapu Master Permata Surgawi seperti angin puyuh. Jika Zhou Wei King lebih lambat, dia bahkan mungkin tidak punya apa-apa lagi. Zhou Wei King sedang makan dengan gembira, tetapi I.R. Han berada dalam posisi yang sulit. Ini adalah kesempatan langka, tetapi dia berada dalam posisi yang sulit. Setelah beberapa saat, seolah-olah dia telah mengambil keputusan, dia akhirnya mengangkat kepalanya dan berkata kepada Zhou Wei King, Tuan Zhou, kebenarannya seperti ini. Rusa Salju Suku Rusa Salju kita memang kuat, dan dalam situasi satu lawan satu, bahkan jika kita bertemu dengan kavaleri macan tutul, kita masih bisa bertahan. Namun, Rusa Salju kami bukanlah sesuatu yang bisa ditunggangi sembarang orang, dan hanya anggota suku Rusa Salju kami yang bisa mendapatkan pengakuan mereka dan menjadi kavaleri Rusa Salju yang kuat. Bagaimana dengan ini? Di masa depan, jika Anda memiliki kebutuhan, selama Anda mengirim kabar, dan ini bukan perang melawan kekaisaran Wansu kami, paling banyak saya dapat memberi Anda 500 tentara kavaleri Rusa Salju untuk Anda gunakan. Saat perang usai, Anda dapat membiarkan mereka kembali. Hal yang bagus, begitu Zhou Wei King mendengarnya, dia sangat gembira. Dia bahkan tidak perlu berlatih, dan dia akan bisa mendapatkan 500 prajurit kavaleri Rusa Salju, sungguh hal yang luar biasa. I.R. Han berpikir bahwa Zhou Wei King mengeluh bahwa itu terlalu sedikit, dan dia berkata dengan getir, Tuan Zhou, seluruh suku kita hanya memiliki sekitar 10.000 orang, dan mereka yang bisa menjadi prajurit kavaleri Rusa Salju adalah pejuang suku kita yang paling luar biasa. Seluruh suku kami hanya memiliki sekitar 1.000 tentara kavaleri, dan kami harus meninggalkan beberapa jika terjadi perang. Mentransfer 500 kavaleri Rusa Salju adalah batasnya. Ah, bukannya saya pikir itu terlalu sedikit. Zhou Wei King dengan cepat berkata, Pemimpin suku I.R. Han, terima kasih banyak. Jangan khawatir, bahkan jika saya membutuhkan bantuan Anda di masa depan, saya tidak akan menggunakan pasukan kavaleri Rusa Salju Anda dengan sia-sia. Saya akan membayar Anda cukup uang dan makanan, dan Anda dapat memperlakukannya seperti saya menyewa tentara kavaleri Rusa Salju Anda. Bagaimana menurut Anda? I.R. Han tidak menolak saran Zhou Wei King. Suku Rusa Salju bukanlah suku besar, dan prajurit kavaleri Rusa Salju didambakan oleh banyak suku kuat lainnya. Jika bukan karena enam kaisar surgawi tertinggi Longsia datang ke gunung salju surgawi, mungkin suku Rusa Salju sudah lama ditelan. Bab 440 Meskipun tidak ada yang berani menggunakan kekerasan terhadap mereka, tetap tidak mudah bagi mereka untuk bertahan hidup di kekaisaran Wanshu. Suku-suku kuat lainnya tidak dapat menerima mereka, dan tentu saja tidak akan memberi mereka dukungan apapun. Mempertahankan kehidupan begitu banyak anggota suku bukanlah tugas yang mudah bagi I.R. Han. Jika dia bisa mendapatkan jumlah yang layak dari Zhou Wei King, akan sangat bermanfaat untuk meminjamkan 500 prajurit kavaleri Rusa Salju. Pada akhirnya, saat Zhou Wei King memimpin kelompok itu untuk makan dengan nyaman, dia juga menerima pelakat perintah suku Rusa Salju dari I.R. Han. Di masa depan, ketika dia membutuhkan bantuan tentara kavaleri Rusa Salju, dia dapat menggunakan pelakat perintah ini untuk meminta bala bantuan. Pada saat yang sama, I.R. Han juga memberitahu Zhou Wei King lokasi kam mereka. Namun, pada titik ini, Zhou Wei King masih tidak tahu apa yang diwakili oleh tentara kavaleri Rusa Salju. Tak satupun dari mereka yang tahu bahwa di antara kavaleri Kekaisaran Wanshu, dalam hal kekuatan bertarung, prajurit kavaleri Rusa Salju menduduki peringkat keempat. Mereka berada di urutan kedua setelah suku Singa, suku Macan, dan suku Macan Tutul, elit kavaleri pengawal pribadi keluarga kerajaan. Perjalanan pulang selalu lebih cepat daripada keberangkatan, dan sepertinya mereka akan mencapai batalion tanpa tanding. Zan Lingtian menaiki Ghost Demon Horse miliknya, dan dia berkata kepada Zhou Wei King, aku tidak akan mengikutimu kembali, aku akan langsung kembali ke Heaven's Expanse Palace untuk melaporkan apa yang terjadi. V.R., kamu juga bisa kembali bersamaku. Sangguan V.R. menggigit bibirnya, menggelengkan kepalanya saat dia berkata, kakak Zan, tidak mudah bagiku untuk keluar dan bermain, akan terlalu membosankan untuk kembali sekarang. Mari kita tunggu sebentar lagi. Bagaimanapun, saya tidak ada hubungannya di rumah, tempat saya berkultivasi juga sama. Zan Lingtian bukan orang idiot, dan dari cara Zhou Wei King dan sangguan V.R. saling memandang, dia tahu. Melihatnya dengan penuh arti, dia berkata, V.R., jangan lupakan Wei King dan Nona Bing Er. Baiklah, saya tidak memiliki wewenang untuk memerintah Anda, tetapi saya percaya bahwa apapun yang Anda lakukan, Anda akan tahu apa yang Anda lakukan. Namun, saya tidak akan menyembunyikan fakta bahwa Anda ada di sini dari dua master istana. Apapun yang mereka putuskan, saya tidak akan dapat membantu Anda. Mendengar bahwa Zan Lingtian tidak akan memaksanya pergi, sangguan V.R. sangat gembira, mengabaikan semua yang dia katakan. Jadi bagaimana jika ayah dan pamannya tahu, bukannya dia dan Wei King akan tinggal di perbatasan utara selamanya. Kakak Zan, kamu yang terbaik. He he, saya harap Anda dapat segera merayu kakak. Zan Lingtian Zan, Zan Lingtian Er, dan dia mengangguk, berkata, V.R., aku akan pergi. Perjalanan ke perbatasan utara ini juga merupakan pengalaman langka bagi saya. Keterampilan dan keterampilan memana Anda memang tidak buruk. Di masa depan, ketika surgawi Anda, surga Anda, saya melihat ke spar. Zou Wei King tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan, aku bukan tandingan Light Dark Divine Spear milikmu. Bro Zan, hati-hati. Senyum langka muncul di bibir Zan Lingtian, dan dia menendang perut Ghost Demon Horse, mendesaknya untuk berlari menjauh. Dia tidak bermaksud untuk mengembalikan kuda yang begitu bagus ke Zou Wei King, karena aura dan aura kuda setan hantu adalah sesuatu yang sangat dia sukai. Alasan mengapa Zan Lingtian tidak bersikeras untuk membawa serta sangguan bing-er adalah karena dia memiliki alasan egoisnya sendiri. Zou Wei King sudah memiliki sangguan bing-er, dan sekarang dia berada dalam hubungan yang ambigu dengannya, tentu saja dia tidak akan ada hubungannya dengan Sue-er di dalam hatinya. Selanjutnya, Zou Wei King terjerat dengan dua nona muda, apa yang akan dipikirkan oleh kedua tuan istana tentang dia. Karena itu, dia lebih suka kembali dan dimarahi daripada membawa serta sangguan Fe-er. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diharapkan oleh Zou Wei King. Manusia selalu egois, terutama dalam hal hubungan. Selama itu bermanfaat bagi hubungannya, Zan Lingtian akan melakukan yang terbaik. Apalagi jika dia ingin mengejar sangguan Sue-er, itu bukan tugas yang mudah. Saat mereka melihat Zan Lingtian pergi, Crow dan Makun mendatanginya. Crow berkata, Wei King, ayo pergi nanti, ada yang ingin kami katakan padamu. N, Zou Wei King menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Lin Tiano berada di sisi lain Zou Wei King, seolah-olah dia telah menduga bahwa mereka akan datang mencari Zou Wei King, senyum tipis di wajahnya. Crow berkata, Wei King, Makun dan aku juga akan pergi sebentar. Kami akan berpisah di sini, dan tidak akan kembali ke batalion tanpa tanding. Zou Wei King menunjukkan ekspresi terkejut. Kau juga tidak akan kembali. Mengapa? Dia yakin bahwa dia tidak menganiaya teman-temannya dengan cara apapun. Crow memandang Makun di sampingnya, wajahnya sedikit merah saat dia berkata, Orang mati itu akhirnya sadar, dan aku harus membawanya kembali untuk memberinya penjelasan. Kalau tidak, klan saya dan klannya akan mendapat masalah. Lagipula, kedua suku kita selalu dekat, dan tidak baik jika ada konflik karena kita. Baru saat itulah Zou Wei King santai. Jadi begitu. Namun, ketika kamu kembali, kamu tidak bisa menikah begitu saja. Ketika kamu menikah, kamu harus mengundang kami. Akan lebih baik jika diadakan di batalion tanpa tanding kita, dan kita semua bisa ikut bersenang-senang. Wajah gagak menjadi semakin merah, tetapi Makun berkata tanpa malu-malu, tidak perlu dikatakan lagi, tentu saja itu akan diadakan di batalion tanpa tanding kita. Bos, kita semua berada di pihak yang sama, dan kita tidak akan bertele-tele. Katakan saja, Crow dan saya ingin membawa klan kami untuk bergabung dengan Anda. Bergabung denganku, Zou Wei King mulai, dia tidak begitu mengerti. Makun menganggup dan berkata, Awalnya, kami memang punya rencana seperti itu. Namun, Anda tidak memiliki tempat tinggal tetap, dan kami hanya melihat kekuatan pribadi Anda. Sekarang kami memiliki batalion tanpa tanding, kami akhirnya memiliki tempat tinggal yang stabil. Kamu sudah sangat baik pada bajingan itu, belum lagi orang-orang kita sendiri. Gagak berasal dari suku Gagak Emas, dan saya dari suku Titan. Kedua suku kami telah berhubungan baik selama beberapa generasi, tetapi kami berdua menghadapi masalah untuk bertahan hidup. Kekaisaran Feli selalu ingin merekrut kita ke dalam pasukan mereka, tetapi jumlah kita tidak banyak, dan jika kita bergabung dengan tentara, bukankah kita akan berakhir seperti suku Rusa Salju? Zou Wei King berkata dengan rasa ingin tahu, bukankah sama jika kedua suku Anda bergabung dengan saya? Anda semua tahu bahwa saya ingin menghidupkan kembali kekaisaran saya, dan tidak mungkin bagi saya untuk tidak bertarung. Kita semua adalah saudara dari suku yang sama, dan yang terbaik bagi kita adalah memperjelasnya. Bukan masalah bagi saya untuk memberi Anda bantuan, tetapi jika saya hanya memberi makan dua suku Anda secara gratis, itu akan menjadi beban yang terlalu berat. Karena itu, jika Anda membawa klan Anda untuk bergabung dengan saya, Anda masih harus bergabung dengan batalion tanpa tanding kami. Makun tertawa terbahak-bahak dan berkata, Bos, kamu sangat jujur. Apakah kamu tidak takut kami akan menyesalinya? Suku Titan dan suku gagak emas gagak kami keduanya sangat kuat. Zhou Weiking menggelengkan kepalanya dan berkata, yang terbaik bagi kita untuk memperjelasnya terlebih dahulu. Jika Anda menyesalinya setelah membawa klan Anda, itu akan terlambat. Makun mengacungkan jempol pada Zhou Weiking dan berkata, Memang, kami tidak salah menilaimu. Karena kami telah memutuskan untuk membawa klan kami untuk bergabung dengan Anda, tentu saja kami tidak akan menghindari pertempuran. Namun, bagaimana Anda bisa sama dengan orang-orang kekaisaran Feili itu? Mereka tidak sabar untuk mengirim kami ke garis depan setiap saat, untuk membiarkan kami menggigit tulang yang paling keras, untuk bertarung sampai mati dengan pasukan kekaisaran Wanshu. Anda tidak akan melakukan itu. Para bajingan dari batalion tanpa tanding itu, bukankah Anda melatih mereka menjadi pemanah, mengajari mereka bahwa hidup mereka adalah hal terpenting bagi mereka? Jelas, mengikuti Anda, kami tidak akan dirugikan. Kita tidak perlu khawatir tentang makanan atau pakaian. Kami sudah memikirkannya, untuk masa depan kedua suku kami, kami akan mempertaruhkan nyawa kami untukmu. Awalnya, kami ingin memberi tahu Anda tentang ini sebelum kami keluar, tetapi Zhan Lingtian masih ada, dan kami harus menundanya. Sekarang kami kembali, saya berencana untuk kembali dengan Crow untuk menjelaskan semuanya dengan jelas, dan kemudian meyakinkan anggota klan kami untuk bergabung dengan Anda. Apakah itu baik-baik saja? Bagaimana mungkin hal yang baik seperti itu tidak mungkin? Zou Wei Qing tidak berusaha menyembunyikan kegembiraan di hatinya, berseri-seri saat dia berkata, bagus, bagus, bagus sekali. Jangan khawatir, klan Anda juga klan saya, hahaha. Tidak heran dia begitu bersemangat. Apalagi suku Titan, Zou Wei Qing belum pernah berinteraksi dengan mereka sebelumnya, tapi keganasan Crow adalah sesuatu yang dia lihat dengan matanya sendiri. Belum lagi kekuatan pribadinya, beratnya hanya 600 jin, kulit tembaga dan tulang besi, bagaimana orang biasa bisa dibandingkan dengannya. Jika anggota suku Titan dan suku Gagak Emas memiliki perawakan yang sama dengan Gagak dan Makun, maka mereka pasti akan menjadi pilihan terbaik untuk prajurit infanteri berat. Tentu saja, Zou Wei Qing tidak akan membiarkan mereka menyanyiakan hidup mereka di medan perang. Pada saat itu, dia telah memikirkannya. Jika dia bisa mendapatkan dukungan dari dua suku yang kuat ini, dia pasti akan mempersenjatai mereka. Seolah-olah mereka telah berubah menjadi benteng manusia. Crow tersenyum dan berkata, Baiklah, Makun dan aku akan pergi dulu. Namun, saya khawatir kita tidak akan pergi untuk waktu yang singkat. Bagaimanapun, ini adalah migrasi seluruh suku, setidaknya setengah tahun, paling lama setahun. Kami akan kembali ke batalion tanpa tanding untuk mencarimu. Dengan demikian, Wei Qing, tahun depan, Anda tidak boleh meninggalkan tempat ini. Zou Wei Qing berkata, Tunggu sebentar sebelum kamu pergi. Kakak, apakah kamu punya uang? Zou Wei Qing menoleh ke Lin Tianou dan bertanya. Lin Tianou menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku hanya punya sedikit uang. Kita akan pergi ke surga sepuluh ribu binatang, dan tidak ada gunanya membawa terlalu banyak uang. Aku serahkan semuanya pada Yun Li. Zou Wei Qing berpikir sejenak, lalu merogoh jubahnya. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan, tetapi ketika tangannya keluar lagi, ada sekelompok besar inti surgawi di tangannya. Ambil ini, temukan tempat yang aman untuk menjualnya demi uang, lalu bawa mereka kembali ke sukumu untuk membeli kereta dan kuda yang cukup tinggi. Jika ada kuda setan hantu, itu yang terbaik. Bagaimanapun, anggota suku Anda lebih berat. Dengan cara ini, perjalanan akan lebih mudah, dan kecepatan Anda akan lebih cepat. Inti surgawi ini, ambillah sebagai hadiah dari saya untuk anggota suku Anda.